. Mendengar perkataan Luan, wanita muda itu terdiam sesaat sebelum sadar kembali dan menatap Luan sambil tersenyum. Guru surgawi tingkat 6 dan guru pengobatan tingkat 7. Anda jauh melampaui ekspektasi saya. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, saya pikir seorang lelaki tua akan datang, atau setidaknya seorang lelaki parubaya. Saya tidak menyangka Anda begitu mudah. Siapa namamu? Berapa usiamu? Luan membeku dan tidak tahu apakah dia harus memberitahukan nama aslinya. Namun, karena dia akan mempekerjakan seseorang di sini, guru surgawi tingkat 7 akan mengetahui namanya dengan mudah, jadi dia tidak menyembunyikannya dan berkata, saya Luan, 16 tahun. 16 tahun, wanita muda itu menghela nafas dan berkata, seorang guru surgawi tingkat 6 berusia 16 tahun benar-benar langka. Di usiamu, kamu bahkan mungkin tidak dapat menerima warisan. Kamu luar biasa. Mendengar kata-katanya, Luan sama sekali tidak terlihat senang. Sebaliknya, dia bertanya dengan tenang, mengapa kamu memintaku datang ke sini? Tentu saja, wanita muda itu tersenyum dan berkata, tetapi saya ingin berbicara sendirian dengan Anda. Di sampingnya, Liu Yi dan Liu Lan membeku. Liu Yi segera bertanya, mengapa kita tidak bisa berada di sini? Selalu ada kata-kata pribadi yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Kenapa kalian tidak menunggu di luar sebentar? Tidak akan memakan waktu lama, kata wanita muda itu sambil tersenyum. Saat Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, Luan menoleh ke arahnya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Mendengar perkataan Luan, Liu Yi tidak punya pilihan selain pergi, meskipun dia tidak mau. Liu Lan juga pergi. Setelah menutup pintu, hanya mereka berdua yang tersisa di dalam kamar. Luan memandang wanita muda itu dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Wanita muda itu tersenyum dan berjalan ke samping. Dia menuangkan secangkir teh untuk Luan dan membawanya ke Luan, kamu masih belum tahu namaku. Luan tidak ingin tahu, tapi karena dia berkata begitu, dia harus bertanya, bolehkah aku tahu namamu? Chu Yun, wanita muda itu berkata, sama seperti anda, dua kata. Luan segera berkata, salam, senior Chu. Senior, Chu Yun tidak senang, dia menatap Luan dan berkata, apakah aku tidak terlihat muda? Ini, Luan sedikit ragu. Faktanya, dia sudah memikirkan masalah ini ketika dia berbicara dengannya tadi. Dia adalah guru surgawi tingkat 7, dan dia tidak mengetahui usia pastinya. Dia merasa memanggilnya nona Chu tidak pantas, jadi dia memanggilnya senior Chu. Aku tidak keberatan memberitahumu, aku baru berusia awal tiga puluhan. Kata Chu Yun dengan tidak senang. Jangan mengira aku setua itu, panggil saja aku sister Chu. Luan kaget saat mendengar ini. Seorang guru surgawi tingkat 7 berusia awal tiga puluhan. Bukankah itu sama dengan si cantik yang? Jangan kaget. Chu Yun melihat ekspresi Luan dan berkata, tidak masalah jika aku memberitahumu, aku di sini hanya karena aku menerima warisan, dan aku yakin kamu juga sama. Kita semua sama, jadi tidak ada yang perlu dikejutkan. Luan tidak berkata apa-apa saat mendengar ini. Sebaliknya, dia bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa anda mencari saya? Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu bergabung dengan kamar dagang Bright Prince. Kata Chu Yun tanpa menyembunyikan apapun. Luan mengerutkan alisnya dan berkata, dengan latar belakang kamar dagang pangeran cerah, kamu tidak kekurangan guru surgawi tingkat 6, bukan? Tentu saja tidak, tapi guru surgawi tingkat 7 masih sangat menarik. Chu Yun berkata, saya telah melihat pil yang anda buat. Anda sangat ahli dalam alkimia, dan keterampilan alkimia anda sangat tinggi. Meskipun anda dapat menerima warisan dengan kekuatan anda, keterampilan alkimia anda tidak bisa. Anda seorang jenius alkimia, dan selama anda bergabung dengan kamar dagang Bright Prince, kami akan memberi anda kesempatan yang lebih baik. Luan mengerutkan alisnya dan tidak berkata apa-apa. Peluang di luar terbatas, dan sumber daya di empat kerajaan jauh lebih melimpah. Ditambah lagi, kami adalah salah satu dari empat kamar dagang di Kekaisaran Montenegro, jadi kami dapat membantu anda berkembang. Chu Yun melanjutkan, ditambah lagi, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatanmu setelah menerima warisan, tetapi kami memiliki koneksi dengan sekte yang kuat. Jika kamu bersedia, kami bahkan dapat mengirimmu untuk berkultivasi. Hati Luan bergetar, dan dia bertanya, bolehkah saya tahu sekte apa yang sedang kamu bicarakan? 15 sekte dan 16 vaksi. Chu Yun berkata, pernahkah kamu mendengar tentang mereka? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memikirkannya, tapi aku tidak setuju. Karena saya di sini, bisakah kita membuat kesepakatan? Tentu saja. Chu Yun berkata, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi tiga guru surgawi tingkat tujuh, tetapi beberapa dari mereka tidak berada di Kekaisaran Montenegro, jadi kita perlu menemukannya melalui lingkaran teleportasi. Tapi jangan khawatir, kamu hanya perlu menunggu selama dua jam, dan mereka bertiga akan berdiri di depanmu. Terima kasih. Luan berdiri dan menangkupkan tangannya, kalau begitu, aku akan menunggu di luar. Chu Yun tersenyum dan berkata, oke, tapi jangan lupakan tawaranku. Ada banyak alkemis di dunia yang ingin bergabung dengan kamar dagang Flaming Prince, tapi kami tidak menginginkan mereka. Pintu kami akan selalu terbuka untuk Anda. Luan menganggup dan berkata, ya, yang ini akan mengingatnya. Segera, Luan meninggalkan ruangan. Liu Yi dan Liu Lan, yang telah menunggu di luar, segera berjalan dan bertanya, bagaimana kabarnya? Kita akan bisa pergi bersama tiga guru surgawi tingkat tujuh dalam dua jam. Luan berkata, mari kita tunggu sebentar. Kedua gadis itu menganggup dan dituntun oleh seorang pelayan ke ruang VIP yang sangat mewah untuk beristirahat. Belum lagi dua jam, mereka tidak akan merasa bosan meski seharian penuh berada di sini. Ada orang lain yang menunggu di ruang VIP besar. Berbeda dengan yang lain, Luan dan dua lainnya sepertinya tidak bersenang-senang. Sebaliknya, mereka terlihat sedikit serius. Meskipun mempekerjakan tiga master surgawi tingkat tujuh dan menyelesaikan masalah kota danau ungu adalah hal yang baik, tidak akan mudah untuk membunuh musuh jika mereka juga memiliki empat master surgawi tingkat tujuh. Tiga guru surgawi tingkat tujuh hanya akan dipekerjakan selama sebulan. Jika pasukan iblis liar bertahan selama lebih dari sebulan, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengakhiri perang dalam waktu satu bulan. Dia harus menghancurkan pasukan iblis liar dan membunuh Guyi. Dua jam adalah waktu yang lama bagi mereka bertiga, terutama bagi Luan. Dia terus-menerus khawatir bahwa sesuatu akan terjadi di kota danau ungu. Dia bahkan merasa sedikit gelisah. Dia harus memaksa dirinya untuk tenang sebelum dia bisa duduk. Seiring berjalannya waktu, orang-orang lain di ruang VIP perlahan-lahan memperhatikan pria dan dua wanita yang duduk di sudut. Tentu saja mereka tidak akan memperhatikan pria itu, tetapi kedua wanita itu adalah wanita yang sangat cantik. Dengan wanita cantik yang duduk di kiri dan kanan pria ini, sungguh membuat iri. Semakin banyak pria yang menoleh, dan Luan secara alami merasakannya. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak ingin kedua wanita itu dipandang remeh. Dia langsung berdiri dan menyuruh kedua wanita itu duduk di seberangnya. Dia menghalangi pandangan semua orang, dan pada saat yang sama, dia tidak menghindari menatap mata pria lain. Begitu dia melakukan ini, pria lain segera menyatakan ketidakpuasan mereka. Bukannya dia akan kehilangan segalanya hanya dengan melihatnya. Bagaimana dia bisa begitu pelit? Apalagi orang-orang yang duduk di sini semuanya ada di sini untuk melakukan bisnis besar. Masing-masing dari mereka memiliki keluarga besar dan bisnis. Meskipun pihak lain hanyalah seorang pemuda, mereka tidak terlalu memikirkannya meskipun dia terlihat sangat dewasa. Meskipun mereka tahu bahwa mereka yang bisa duduk di sini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, salah satu dari mereka segera berdiri. Orang ini sangat gemuk, dan dia bergoyang saat berjalan. Di bawah dorongan dan sorakan teman-temannya di sekitarnya, dia berjalan mendekat. Tentu saja, Luan melihat pihak lain berjalan mendekat. Saat pihak lain hendak menghubunginya, Luan berdiri dan mengambil langkah ke depan, langsung menghalangi pria gemuk yang ingin berjalan ke depan. Dia bertanya dengan dingin, ada apa? Ya, pria gendut itu berkata dengan keras. Wajah berminyaknya menjijikan. Aku ingin mengenal dua wanita cantik ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Aku bahkan bisa memberimu banyak uang. Jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, jangan salahkan saya karena menyebabkan masalah bagi Anda setelah Anda meninggalkan kamar dagang pangeran berkedip. Begitu dia mengatakan ini, Luan segera mengerutkan alisnya. Dia selalu memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak menimbulkan masalah di sini. Saat ini, masalah kota Danau Ungu adalah hal yang paling penting. Namun, jika dialah yang dipermalukan, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika dia memprovokasi Liu Yi dan Liu Lan, maka dia harus melakukan sesuatu. Aku hanya akan mengatakan ini sekali saja. Luan memandang pria gendut itu dan berkata dengan dingin, segera minta maaf dan pergi dari sini. Jika kamu melakukannya, aku bisa mengampuni nyawamu. Begitu Luan mengatakan ini, pria gendut itu awalnya tertegun, tapi kemudian dia mulai tertawa keras. Seluruh tubuhnya gemetar, menyebabkan orang mengerutkan kening. Dia menunjuk ke arah Luan dan berkata, Nak, menurutku kamu bosan hidup. Tahukah kamu siapa aku? Aku tidak akan pergi sekarang. Mari kita lihat apakah kamu berani menyentuhku. Begitu dia mengatakan ini, Luan mengerutkan kening. Dia tidak berbohong. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan memberi pria gendut itu satu kesempatan, dan dia bersungguh-sungguh. Dia tidak akan menyianyikan kata-kata lagi. Dalam sekejap, Luan mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke kepala pria gendut itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga pria gendut itu bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tamparan. Tamparan keras terdengar, dan tubuh besar pria gendut itu terbang keluar. Dia menjatuhkan semua meja di sebelah kirinya dan menabrak dinding. Wajahnya berlumuran darah, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Namun, Luan semakin mengernyit. Dia menarik tangannya dan menatap pria yang berdiri di depannya. Namun, pria itu tidak memandangnya. Sebaliknya, dia melihat Liu Yi di belakangnya. Nona Liu, pria itu memperlihatkan senyuman menawan dan berkata, Aku akhirnya menemukanmu. Lama tidak bertemu. 912 Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di ruang VIP. Orang yang baru saja menamparkan pria gendut itu bukanlah Luan, melainkan pria tampan di belakangnya. Pria itu berbicara langsung kepada Liu Yi, yang membuat Luan bingung. Apakah mereka saling kenal? Luan menoleh untuk melihat Liu Yi, hanya untuk melihat bahwa wajah Liu Yi dan Liu Yi menjadi sedikit serius. Jelas sekali mereka belum melihat teman mereka. Sepertinya orang ini tidak memiliki hubungan baik dengan Liu Yi. Iya, Liu Yi tidak memiliki hubungan baik dengan orang ini. Orang ini adalah pria yang dia temui setahun yang lalu ketika dia pergi ke kamar dagang Saoling untuk membeli pil facra air hitam. Dia adalah tuan muda ketiga dari kamar dagang Saoling. Namun, Liu Yi benar-benar tidak menyangka akan bertemu pria ini lagi di sini. Sepertinya dia sedang mencarinya. Saat Luan sedang melihat ke arah Liu Yi, pria itu segera bergerak mengelilingi Luan dan berjalan menuju Liu Yi. Mata Luan sedikit menyipit. Dia mengambil langkah ke kanan dan langsung menghalangi jalan pria itu. Tuan muda ketiga tercengang. Dia memandang pemuda di depannya dan tidak bisa menahan senyum. Adik, kamu menghalangi jalanku. Luan mendengar ini dan berkata tanpa ekspresi, dia tidak ingin melihatmu. Benar-benar, tuan muda ketiga tersenyum lagi dan berkata, kamu bukan dia. Bagaimana kamu tahu? Lagi pula, aku yang mencarinya, bukan kamu. Apa hubungannya denganmu? Saat dia berbicara, tuan muda ketiga menjulurkan kepalanya dan tersenyum pada Liu Yi. Nona Liu, saya telah mencari anda selama setahun terakhir. Mengapa kita tidak mencari kedai teh untuk membicarakan masa lalu? Melihat penampilan pria itu, Liu Yi tidak menganggapnya mengganggu dan berbicara dengan sopan. Namun, Liu Yi sudah memiliki seseorang yang dia sukai dan muat dengan hal semacam ini. Dia berkata langsung, aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa aku punya keluarga. Jangan bilang padaku bahwa tuan muda ketiga dari kamar dagang Sao Ling ingin mendekati seorang wanita. Kamu sedang membicarakan hal itu. Mendengar perkataan Liu Yi, tuan muda ketiga tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia tertawa gembira dan berkata, nanti, aku memikirkannya. Selama kamu putus dengannya, semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah memberitahu ayah saya tentang hal itu, dan dia menerimanya karena bujukan saya. Sekalipun anda punya anak, anda bisa mengajak mereka dan kita bisa membesarkan mereka bersama. Saya berjanji untuk memperlakukan mereka seperti milik saya. Jika anda tidak ingin saya memiliki tiga istri dan empat selir, saya tidak harus menikah dengan orang lain. Mendengar kata-katanya, Liu Yi mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Dia mungkin sudah membicarakan hal ini dengan keluarganya. Dia tidak tahu apakah harus senang atau marah. Semua orang di ruang VIP tercengang. Semua orang di sini mengenal Tuan Muda Ketiga dari kamar dagang Sao Ling yang terkenal. Meskipun Tuan Muda Ketiga tidak berguna, basis budidayanya jelas tidak rendah. Selain itu, dia telah mengolahnya sendiri tanpa menerima warisan apapun. Meskipun dia telah melihat banyak sekali wanita, dia tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, dan tidak pernah membuat janji kepada orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu di depan banyak orang. Semua orang dengan cepat melihat ke arah Liu Yi dan kemudian ke pria gendut itu. Pria gendut ini justru memprovokasi kekasih Tuan Muda Ketiga. Bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia mungkin akan menjadi mayat. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak akan pernah bersamamu. Mata Liu Yi tegas. Dia berkata dengan serius, tolong jangan muncul di hadapanku lagi. Mendengar kata-kata Liu Yi, Tuan Muda Ketiga tiba-tiba memasang ekspresi tertekan di wajahnya. Dia berkata dengan sedih, kamu pasti tidak memahamiku. Ketika kamu memahamiku, kamu akan tahu orang seperti apa aku ini dan kamu akan jatuh cinta padaku. Tolong beri saya kesempatan, satu kesempatan saja saat makan siang. Apakah itu tidak apa-apa? Liu Yi mengerutkan kening. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Dia tidak akan mengatakannya lagi. Namun Tuan Muda Ketiga tidak menyerah. Dia ingin berjalan menuju Liu Yi, tapi sekali lagi dihentikan oleh Luan. Dia mengatakannya untuk terakhir kalinya. Luan memandang Tuan Muda Ketiga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia tidak ingin melihatmu. Mendengar ini, Tuan Muda Ketiga langsung mengerutkan kening. Tuan Muda Ketiga berhenti dan menoleh untuk melihat Luan di depannya. Matanya dingin ketika dia berkata dengan suara yang dalam, kesabaranku terbatas. Aku tidak melakukan apapun padamu karena kamu adalah temannya. Jangan tantang kesabaranku. Pergilah sekarang, atau kamu harus menanggung akibatnya. Konsekuensi. Namun, saat mengancam, pemuda di depannya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan. Kamu mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Tuan Muda Ketiga berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan meninju kepala Luan. Meskipun pukulan ini tidak mengendalikan ruang di sekitarnya dan hanya merupakan kekuatan fisik murni, pukulan kemarahan dari Guru Surgawi tingkat 6 sangat kuat. Meskipun Tuan Muda Ketiga sombong, dia memang kuat. Pukulannya langsung mengenai wajah Luan. Namun, saat berada di depan Luan, dia menghindar ke samping. Tidak hanya itu, tangan kiri Luan yang terangkat telah meraih pergelangan tangan Tuan Muda Ketiga. Kelima jarinya dengan kuat mengunci titik akupuntur utama Tuan Muda Ketiga di pergelangan tangan Tuan Muda Ketiga. Segera, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuh Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening dan tiba-tiba mengayunkan tangan kirinya ke arah Luan, ingin menyelamatkan tangan kanannya. Bang! Setelah Luan menangkap tinju Tuan Muda Ketiga, dia menggunakan kedua tangannya untuk menarik Tuan Muda Ketiga ke depannya. Di saat yang sama, dia mengangkat kedua kakinya secara bersamaan. Kaki kirinya menginjak kaki kanan Tuan Muda Ketiga dan lutut kanannya mengarah ke dantian Tuan Muda Ketiga. Bang! Di atas dantian Tuan Muda Ketiga, cahaya hitam yang kuat muncul. Ini menghalangi lutut Luan dan bahkan menyebabkan lutut Luan sakit. Jelas sekali, ini bukanlah salah satu dari delapan atribut besar, juga bukan teknik surgawi. Faktanya, ini adalah sebuah alat. Itu adalah baju besi pertahanan unik Tuan Muda Ketiga. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa menggunakan baju besi ini. Dia bahkan lebih tidak senang lagi. Namun, karena dia sudah menggunakannya, dia harus mengalahkan lawannya secepat mungkin. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka di depan banyak orang. Tiba-tiba, cahaya hitam muncul lagi di pergelangan tangan kanan dan tangan kiri Tuan Muda Ketiga. Dia dengan paksa melepaskan diri dari tangan Luan. Dengan cahaya hitam melindungi tubuhnya, dia sekali lagi mengayunkan tinjunya ke wajah Luan. Cahaya hitam ini memang sangat kuat. Tanpa perlindungan Deep Eyes, Luan tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, dia tidak melupakan janjinya dengan Semoku. Apalagi di empat kerajaan besar, dia tidak berani menggunakan Deep Eyes. Karena dia tidak bisa menerimanya secara langsung, dia tidak akan melakukannya. Setelah berbalik ke samping dan menghindari tinju Tuan Muda Ketiga, telapak tangan Tuan Muda Ketiga meraih leher Luan. Setelah menghindar, Luan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Tuan Muda Ketiga lagi. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangan kirinya untuk memukul Siku Tuan Muda Ketiga. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia dengan paksa mematahkan lengan Tuan Muda Ketiga. Di saat yang sama, Luan maju selangkah. Betisnya menghalangi upaya Tuan Muda Ketiga untuk mengangkat kakinya. Tanpa kekuatan tumbukan, Luan tidak akan bisa menyakitinya. Pada saat yang sama, dia menarik tubuh Tuan Muda Ketiga ke samping. Jika Tuan Muda Ketiga adalah guru surgawi tingkat 5, dia akan langsung kehilangan keseimbangan. Kemudian, Luan akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sayangnya, Tuan Muda Ketiga juga merupakan guru surgawi tingkat 6. Meskipun tubuhnya miring ke samping, Master surgawi level 6 bisa terbang. Mampu mengendalikan tubuh adalah kemampuan paling dasar. Tubuh Tuan Muda Ketiga langsung berhenti di udara. Di saat yang sama, dia mengayunkan tangan kirinya ke sisi Luan. Namun, Luan sedang menunggu saat ini. Menebak apa yang akan dilakukan Tuan Muda Ketiga adalah cara bertarung paling dasar. Dengan suara, Pak, Tangan Luan tiba di depan kepalan Tangan Tuan Muda Ketiga. Dia langsung meraih pergelangan Tangan Tuan Muda Ketiga. Tangan Tuan Muda Ketiga disilangkan, dan tinjunya tidak bisa digunakan. Bahkan jika dia mencoba melepaskan diri, lengannya yang lain akan menghalanginya. Sangat tidak nyaman. Tuan Muda Ketiga merasa frustrasi. Dia segera mengangkat kakinya untuk menyerang Luan, namun kedua kakinya dihadang oleh betis Luan. Dia hanya bisa mundur dulu sebelum menyerang. Tapi saat ini, Luan sudah pindah. Luan mengangkat kakinya dan menendang dan tian Tuan Muda Ketiga. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali cahaya hitam. Benar saja, lampu hitam menyala kembali dan melindungi dan tian Tuan Muda Ketiga. Tapi Luan tidak peduli. Dia masih menendang dan tian Tuan Muda Ketiga. Di saat yang sama, dia melepaskan tangannya. Meskipun Tuan Muda Ketiga tidak terluka, dia diusir. Bang! Tubuh Tuan Muda Ketiga langsung terbang ke belakang. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya dan menabrak dinding di kejauhan. Amarah! Kemarahan yang tiada taraf. Puing-puing dan debu berjatuhan dari dinding dan mendarat di kepala dan tubuh Tuan Muda Ketiga. Mata Tuan Muda Ketiga tajam dan berat saat dia menatap Luan di kejauhan. Dia tiba-tiba keluar dari celah di dinding dan bergegas menuju Luan lagi. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sepertinya Tuan Muda Ketiga benar-benar tidak menaruh perhatian pada kamar dagang pangeran cerah kita. Apakah Anda menyatakan perang atas nama kamar dagang Saoling? Begitu ini dikatakan, semua orang di ruangan itu tersentak dan melihat ke arah suara itu. Luan juga sama. Ketika dia melihat orang yang berbicara, dia tercengang. Orang ini bukan orang lain, tapi Cuyun. 913. Semua orang di ruangan itu tersentak saat Cuyun muncul. Luan sedikit bingung saat melihat ekspresi terkejut semua orang. Mungkinkah Cuyun memiliki status tinggi di kamar dagang? Seperti yang diharapkan, bahkan Tuan Muda Ketiga yang marah segera berhenti setelah melihat Cuyun. Meski wajahnya agak muram, dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Cuyun, saya tidak menyangkanya muda kedua dari keluarga Cuyun juga ada di sini. Saya minta maaf. Jadi Tuan Muda Ketiga tahu bahwa dia tidak sopan. Cuyun berjalan di depan Luan, memandang Tuan Muda Ketiga, dan berkata, menyerang pelanggan saya di kamar dagang pangeran cerah jelas merupakan tamparan bagi saya. Anda tidak ingin saya melakukan bisnis dengan benar. Apa haruskah kita lakukan mengenai hal ini? Ini bukan urusan bisnis, ini urusan pribadi. Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, saya tidak mewakili kamar dagang Saoling, saya mewakili diri saya sendiri. Saya melihat wanita yang saya cintai, dan seseorang berani menghalangi jalan saya. Bukankah aku harus memukulnya? Itu tergantung apakah dia mau atau tidak. Cuyun berkata, juga, apakah itu masalah bisnis atau pribadi, siapapun yang menyebabkan masalah di kamar dagang akan ditangani sesuai aturan. Namun, karena Anda adalah Tuan Muda Ketiga dari kamar dagang Saoling, saya tidak ingin menyperburuk keadaan. Minta maaf kepada tamu saya sekarang, dan mintalah seseorang menyiapkan hadiah untuk saya. Kalau begitu, aku akan membiarkan ini pergi. Jika tidak, saya akan memastikan Anda memberi saya penjelasan yang tepat. Dengan itu, mata Cuyun bertemu dengan mata Tuan Muda Ketiga. Wajah Tuan Muda Ketiga berubah ketika mendengar ini. Dia berkata dengan muram, minta maaf padanya. Dalam mimpimu, menurutmu siapa dia? Bagaimana aku bisa meminta maaf padanya? Jadi kamu tidak menghormati kamar dagang? Mata Cuyun berubah serius. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Dengan itu, Cuyun melirik orang di belakangnya. Orang itu segera mengerti dan menyerang. Tak seorang pun di ruangan itu bisa melihat apa yang dia lakukan. Sebagai guru dan penjaga nyonya muda kedua, dia adalah guru surgawi tingkat tujuh. Guru surgawi tingkat enam tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia segera mengambil tindakan dan menutup ruang di sekitar Tuan Muda Ketiga. Sebelum Tuan Muda Ketiga sempat bereaksi, dia menekannya dan menarik tubuhnya. Lalu, dia meraih bahu Tuan Muda Ketiga. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir pada awalnya tercengang, lalu mereka semua menghirup udara dingin. Mungkin hanya tiga serikat pedagang lainnya yang berani memperlakukan Tuan Muda Ketiga kamar dagang Sao Ling seperti ini, bukan? Saya tidak menyangka Tuan Muda Ketiga begitu percaya diri sehingga dia bahkan tidak membawa satu pun penjaga bersamanya. Cuyun memandang Tuan Muda Ketiga dan berkata sambil tersenyum, karena Tuan Muda Ketiga tidak ingin meminta maaf, saya hanya dapat menahan Anda dan mengikuti aturan sampai orang yang lebih tua-tiba. Cuyun, jangan berani. Kata Tuan Muda Ketiga sambil mengatupkan giginya, menatap Cuyun. Kenapa aku tidak berani? Cuyun tersenyum dan berkata kepada penjaga tanpa peduli. Bawa dia pergi dan kunci dia. Baiklah, kata penjaga itu. Kemudian dia menekan ruang di sekitar Tuan Muda Ketiga dan membawanya keluar. Tuan Muda Ketiga tidak bisa bergerak sama sekali di dalam ruang, jadi dia hanya bisa dibawa pergi seperti ini. Cuyun, bagus untukmu. Aku dulu sangat sopan padamu, tapi kamu tidak menatapku sama sekali. Kata Tuan Muda Ketiga sambil mengatupkan giginya saat dia dibawa pergi. Ketika dia melewati Luan, tatapan Luan langsung berubah dingin saat dia berkata, Nak, kamu punya nyali untuk menyinggung perasaanku. Tapi kamu harus membayar harga atas nyalimu. Aku tidak akan melepaskanmu. Mata Luan menjadi dingin. Sejak Tuan Muda Ketiga mengatakan ini, maka bagaimanapun juga, orang ini telah masuk dalam daftar orang yang harus dia bunuh. Namun, Luan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya melihat Tuan Muda Ketiga menghilang dari ruangan. Dalam hatinya, tindakan lebih penting daripada ancaman. Setelah Tuan Muda Ketiga menghilang dari ruangan, lelucon itu akhirnya berakhir. Semua orang di ruangan itu menghela nafas lega. Mereka tidak menyangka akan seberuntung itu setelah menonton pertunjukan seperti itu. Terlebih lagi, masalah ini jelas tidak kecil, dan bisa saja menimbulkan konflik antara dua kamar dagang utama. Cuyun tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia berbalik dan melihat ke arah Luan, dan berkata, Kamu cukup bagus, bisa bertarung dengannya. Aku tidak menyangka kahlianmu begitu bagus. Kamu pasti mewarisinya, kan? Setelah mengatakan ini, Cuyun memandang Liu Yi dan Liu Lan, dan berkata, ayo pergi, semuanya ada di sini. Mereka bertiga kaget setelah mendengar ini. Mereka segera berdiri dan mengikuti Cuyun keluar dari ruang VIP, dan kembali ke kantor. Benar saja, ada tiga orang yang duduk di kursi samping kantor, dua pria dan satu wanita. Ketika Cuyun membawa Luan dan dua lainnya masuk, mereka bertiga menoleh. Tiga tetua, ketiga tamu inilah yang ingin mempekerjakanmu untuk berperang. Cuyun memandang ketiga tetua dan tersenyum. Kemudian, dia menunjuk ke arah Luan dan berkata, dan ini adalah alkemis yang membuat pil facra air hitam, Luan. Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan tercengang, dan ketiga tetua itu jelas lebih tercengang. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat tujuh, jadi tentu saja, mereka tahu bahwa Luan adalah guru surgawi tingkat enam. Namun, mereka juga tahu bahwa Luan masih sangat muda, dan tidak menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mengubah penampilannya. Seorang guru surgawi yang begitu muda, dan seorang alkemis tingkat tujuh, sungguh tak terbayangkan. Jika dia hanya seorang guru surgawi tingkat enam, ketiga tetua bahkan tidak akan melihatnya lagi. Namun, jika dia adalah seorang alkemis tingkat tujuh, bahkan mereka akan segera berdiri dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik mereka kepada Luan, tidak peduli seberapa kuat Luan. Pahlawan muda Lu, kamu masih sangat muda dan menjanjikan. Pemimpin itu menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, saya Zouke, dia Fanglubo, dan dia adalah Gauhin. Setelah mendengar perkenalan, dua orang lainnya juga mengangkat tangan dan memberi hormat pada Luan. Luan tidak berani lalai, dan segera membalas hormatnya, Junior Luan menyapa ketiga tetua. Ini Liu Yi, dan ini Liu Lan. Atas nama mereka, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga tetua. Untuk bantuanmu. Ai, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kami hanya mengambil uang seseorang untuk membantu. Zouke melambaikan tangannya dan berkata, namun, ku dengar orang yang akan kita lawan dulunya berasal dari Kekaisaran Naga Langit. Kamu telah menemukan orang yang tepat. Jika kamu tidak menemukan seseorang dari Kekaisaran Montenegro, orang-orang dari dua kerajaan lainnya mungkin tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Ketiga tetua itu benar. Luan berkata dengan hormat, bolehkah saya tahu kapan ketiga tetua bisa pergi? Haha, karena kamu sedang terburu-buru, mengapa kami membuang-buang waktumu? Fanglubo berkata, karena itu masalahnya, kita akan pergi sekarang. Kita sudah lama tidak keluar, dan ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kota Danau Ungu milikmu. Luan sangat gembira dan segera berkata, oke, silakan ikuti saya. Luan memandang Cuyun, dan Cuyun mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Luan boleh pergi. Luan segera memimpin ketiga tetua keluar dari kamar dagang Radiant Prince, dan langsung menuju susunan teleportasi di penginapan. Liulan membuka susunan teleportasi, dan mereka berenam masuk bersama-sama. Setelah beberapa nafas, sebuah ruangan di istana tuan kota-kota Danau Ungu menyala, dan susunan teleportasi terbuka, dan mereka berenam berjalan keluar bersama. Ketika Zhou Ke, Fang Lu Bo, dan Gao Yin melihat pemandangan di luar, mereka terkejut. Mereka berjalan ke jendela dan melihat keluar. Ketiganya menyebarkan energinya, meliputi seluruh kota Danau Ungu. Ketika mereka benar-benar merasakan kemegahan kota Danau Ungu, dan lift yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya bisa terkesiap. Aku belum pernah melihat kota seperti ini sebelumnya. Aku tidak menyangka akan ada tempat di luar empat kerajaan besar yang bisa mengejutkanku. Zhou Ke tidak menyembunyikan pujiannya dan berkata, Itu benar. Gao Yin yang selama ini diam, langsung mengangguk. Meskipun dia terlihat sangat dewasa, dan berusia sekitar 40 tahun, dia tetap memiliki hati yang menyukai keindahan. Ketika dia melihat kota Danau Ungu, dia sangat menyukainya. Dia berkata, Jika saya adalah pemilik kota Danau Ungu, dan seseorang berani menyerang kota ini, saya pasti akan bertarung sampai mati. Saat Gao Yin selesai berbicara, mereka bertiga tiba-tiba gemetar. Mereka menoleh ke samping, lalu segera menoleh untuk melihat ruangan di belakang mereka. Benar saja, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Itu tidak lain adalah si cantik Yang. Ketika mereka bertiga melihat penampilan dan temperamen kecantikan Yang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terutama usia si cantik Yang. Dia sudah menjadi guru surgawi tingkat tujuh di usia yang begitu muda, yang membuat mereka sangat iri. Selain itu, dengan penampilannya yang tiada taraf, bahkan mereka mau tidak mau mengakui bahwa wanita ini adalah wanita tercantuk yang pernah mereka lihat, dan juga wanita terdingin. Entah itu permaisuri atau putri, dibandingkan dengan wanita ini, mereka semua sangat berbeda. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah si cantik yang tidak menyapa mereka terlebih dahulu, dan bahkan tidak melihat ke arah mereka. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke arah Luan, membungkuk sedikit, lalu berkata, Menguasai. 914. Ketika Zhou Kedan dua lainnya melihat ini, tubuh mereka gemetar. Menguasai. Tidak sulit untuk menjadikan guru surgawi tingkat tujuh sebagai bawahan, tetapi paling banyak, itu adalah hubungan kerja, atau hubungan bawahan seperti mereka. Namun, jika itu adalah hubungan Tuan Budak, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga, apalagi seorang guru surgawi tingkat enam. Bahkan jika Luan adalah seorang alkemis level tujuh, hal seperti itu tidak mungkin terjadi, terutama ketika penampilan dan temperamen si cantik yang begitu mulia. Saat dia menyebut Luan, Tuan, hati mereka hancur. Melihat si cantik yang memanggilnya, Tuan, di depan orang luar, Luan sudah terbiasa dengan hal itu, atau lebih tepatnya, dia merasa itu tidak masalah, jadi dia hanya menganggup ringan. Si cantik yang kemudian menoleh untuk melihat ketiga orang itu, sikapnya yang rendah hati di depan Luan digantikan oleh keluhuran dan sikap dingin yang tiada taraf. Kalian bertiga pastilah tetua kamar dagang pangeran cerah. Si cantik yang berkata dengan acu tak acu, saya si cantik yang, bolehkah saya tahu nama Anda? Zouke dan dua lainnya tercengang ketika mendengar ini, tetapi mereka segera melaporkan nama mereka. Si cantik yang berkata, hanya ada tiga hari tersisa hingga batas waktu satu bulan, silakan beristirahat di kota Danau Ungu selama tiga hari. Dalam pertarungan tiga hari kemudian, saya harap kalian bertiga bisa bekerja sama dengan kota Danau Ungu dan mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Yakinlah, Tuan Kota Yang. Zouke segera mengangkat tangannya dan berkata, karena kami bertiga ada di sini, kami secara alami akan memberikan segalanya. Kebetulan kami bertiga tidak bertarung selama bertahun-tahun, jadi tangan kami gatal untuk sementara waktu bertarung. Mereka bertiga tertawa. Melihat mereka bertiga begitu bersemangat untuk bertarung, masyarakat kota Danau Ungu tentu saja merasa lega dan memerintahkan orang-orang untuk membawa ketiga tamu tersebut ke kediaman mereka. Namun, mereka bertiga bukanlah orang-orang yang akan puas dengan nasib mereka. Mereka tidak pergi ke tempat tinggalnya terlebih dahulu, melainkan berjalan-jalan di sekitar kota Danau Ungu. Mereka sangat prihatin dengan kota Danau Ungu. Setelah mereka bertiga pergi, hanya Luan dan tiga lainnya yang tersisa di ruangan itu. Luan memandangi si cantik yang dan berkata, dengan ketiga orang ini di sini, kita memiliki beberapa guru surgawi tingkat tujuh di kota Danau Ungu. Saya akan terus menyempurnakan pil, dan Anda perlu mengirim orang untuk terus membeli bahan. Dengan cara ini, meski pertarungan berlangsung selama sebulan, kita bisa membiarkan mereka bertiga tinggal di sini, atau bahkan mengundang lebih banyak orang. Ketiga wanita itu mengangguk. Ini memang cara untuk memperhitungkan konsekuensinya. Saat Luan hendak pergi dan bersiap untuk memurnikan pil, si cantik yang angkat bicara, Guru, saya pikir penting untuk memberitahu Anda tentang masalah keluarga. Kong Yan, Su Wanger, dan putri saya semuanya telah mengonfirmasi untuk bergabung dengan keluarga. Mendengar ini, Luan merasa sangat terkejut. Jika si cantik yang tidak menyebutkannya, dia akan melupakan keluarganya. Dia tidak pernah berpikir bahwa si cantik yang akan begitu mempedulikannya, jadi dia menjawab, Baiklah. Yao juga datang hari ini. Aku memberitahunya tentang masalah klan, dan dia sangat ragu-ragu. Dia bilang dia harus kembali dan menanyakannya. Yang Meiren berkata, aturan Sengoku melarang seseorang untuk ikut serta dalam urusan duniawi, apalagi bergabung dengan keluarga dari dunia luar. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi dia adalah putri Sengoku. Statusnya istimewa. Meskipun dia sangat ingin bergabung, dia harus mempertimbangkan lebih banyak. Luan mengangguk. Memang benar, identitas Yao tidak cocok untuk dia ikuti. Dia berkata, biarkan dia memutuskan sendiri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Surga di bumi, Sengoku. Di halaman, Yuan duduk sendirian di meja batu sambil membaca gulungan. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari jauh. Dia tidak perlu melihat untuk merasakan aura pihak lain. Itu adalah putri kesayangannya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Yao segera memasuki halaman dan menginjak batu biru itu menuju ayahnya. Pada saat ini, Yuan sudah meletakkan gulungan itu dan menoleh ke arah Yao dengan ekspresi menyayanginya. Dia memperhatikan bahwa Yao sedikit gugup dan bertanya, lihat betapa cemasnya kamu. Ada apa? Yao tahu bahwa emosinya tidak bisa lepas dari pandangan ayahnya. Dia tidak bertele-tele dan bertanya langsung, ayah, bolehkah saya bergabung dengan keluarga dari dunia luar? Keluarga. Yuan tertegun dan bertanya, keluarga apa? Itu adalah keluarga manusia normal. Yao berkata dengan cemas. Mendengar ini, ekspresi menyayangi di wajah Yuan menghilang. Dia menjadi lebih serius dan bertanya lagi, keluarga siapa? Keluarga si cantik yang, tapi dia adalah pelayan Luan. Faktanya, dia adalah bagian dari keluarga Luan. Namanya keluarga Ludano Ungu, kata Yao. Setelah mendengar ini, Yuan segera mengerutkan kening dan berkata, omong kosong. Sengoku adalah keluarga super biasa. Bagaimana Anda bisa bergabung dengan keluarga orang lain? Terutama karena kamu adalah putri Sengoku. Di masa depan, saya bahkan mungkin akan menyerahkan posisi guru ilahi kepada Anda. Jika Anda bergabung dengan keluarga orang lain dan saya menyerahkan posisi tersebut kepada Anda, bukankah seluruh Sengoku harus mendengarkan perintah orang lain? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ini, aku juga tidak menginginkan posisi guru ilahi. Mendengar kata-kata tegas ayahnya, Yao buru-buru berkata, kedua saudara laki-lakiku lebih dewasa dariku. Mereka lebih berhati-hati dariku. Mereka lah kandidat sebenarnya. Aku sama sekali tidak cocok. Siapa bilang kamu tidak cocok? Yuan semakin mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, posisi guru ilahi adalah milik mereka yang mampu. Bakatmu adalah yang terbaik di seluruh Sengoku. Kamu adalah harapan seluruh Sengoku. Kehati-hatian dapat dipupuk secara perlahan, tetapi bakat sudah ditakdirkan. Tapi, Yao cemas dan berkata, si cantik yang telah bergabung, begitu pula wanita lainnya. Jika saya tidak bergabung, saya khawatir. Omong kosong, Yuan menghentikannya lagi dan bahkan berteriak dengan suara rendah, kamu adalah putri Sengoku. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus mengutamakan Sengoku. Bagaimana kamu bisa meninggalkan Sengoku? Masalah ini berakhir di sini. Saya tidak peduli bagaimana Anda berinteraksi dengan Luan, tetapi Anda tidak diperbolehkan bergabung dengan keluarga manapun. Melihat wajah tegas ayahnya, mata Yao memerah. Siapapun dapat melihat bahwa dia sangat sedih. Padahal, dia hanya ingin membicarakannya dengan ayahnya. Dia tidak mengira dia tiba-tiba menjadi begitu ketat. Tuan Sengoku yang mana? Dia tidak mau sama sekali. Yao tiba-tiba berbalik dan terbang ke kejauhan. Yuan ditinggalkan sendirian di kursi batu. Dia melihat sosok putrinya yang akan pergi dan menghela nafas setelah sekian lama. Faktanya, ada baiknya putrinya datang untuk membicarakan masalah ini dengannya terlebih dahulu, tetapi dia harus menolak dengan tegas. Masalah ini bukanlah sebuah permainan. Dia tidak berbohong. Dia memang berniat melatih putrinya menjadi Master Sengoku. Yuan mengerutkan kening dan duduk di halaman sambil berpikir. Dia bahkan tidak punya mood untuk melanjutkan membaca gulungan itu. Dia tidak menyangka Luan akan menimbulkan begitu banyak masalah. Sekarang, bahkan dia tidak tahu apakah benar atau salah jika dia mengizinkan putrinya berinteraksi dengan Luan. Setelah beberapa saat, seseorang muncul dari tangga di kejauhan. Yuan secara alami merasakannya. Ketika orang itu datang ke sisinya, dia berbalik dan berkata dengan suara rendah, kamu di sini. Iya, orang yang datang tak lain adalah Seng, yang merupakan saudara dekat Yuan. Dia memandang Yuan dan bertanya, ada apa denganmu? Apa yang mengganggumu? Apalagi yang menggangguku? Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu bayi perempuanku. Iya oh, Seng tertegun dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Saya mendengar bahwa dia membuat kemajuan pesat akhir-akhir ini. Dia hampir menyusul King. Kultifasinya berjalan dengan baik, tidak perlu khawatir. Yuan memandang Seng dan tersenyum pahit. Kamu tidak punya anak perempuan, jadi kamu tidak tahu betapa sulitnya memiliki anak perempuan. Dalam kata-kata manusia, gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Seng tertegun, lalu tertawa dan berkata, saya tidak menyangka penguasa Sengoku akan diganggu oleh hal-hal seperti itu. Saya akhirnya melihatnya sendiri. Mengapa? Apakah dia ingin menikah? Aku tidak akan keberatan dia menikah. Masalahnya dia tidak ingin menikah. Dia ingin bergabung dengan keluarga Luan. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, seluruh Sengoku tahu tentang perasaannya terhadap Luan. Tapi bergabung dengan keluarga adalah sebuah lelucon. Saya mungkin akan menyerahkan posisi itu padanya di masa depan. Tentu saja saya tidak setuju dengan hal ini. Jadi, dia pasti marah padamu sekarang. Seng tersenyum dan berkata, Namun, selama kamu tidak menghentikannya berinteraksi dengan Luan, dan tidak menghentikannya menikahi Luan di masa depan, tidak akan terjadi apa-apa. Dia tidak akan lari dari rumah seperti terakhir kali. Namun, setelah Seng selesai berbicara, dia menemukan bahwa Yuan tampak lebih ragu-ragu. Dia tertegun dan bertanya, Mengapa? Kamu tidak ingin dia menikah dengan Luan? Bukankah kamu sudah menyetujuinya sebelumnya? Yuan menatap Seng. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Dulu, sebelum saya mengetahui beberapa hal, saya tidak akan keberatan. Temperamen Luan tidak buruk, dan bakatnya juga tidak rendah. Dia layak untuk putriku. Tetapi, Tapi apa? Seng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi, Yuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, Apakah kamu tahu apa roda takdirnya? Dia punya roda takdir. Seng tercengang. Dia belum pernah mendengar Yuan menyebutkan hal seperti itu. Saat pertama kali bertemu Luan, dia menatapnya dan tidak melihat roda takdir. Terlebih lagi, Yuan sepertinya memiliki roda takdir yang luar biasa. Roda nasib mewakili keluarga. Dia segera bertanya, Roda nasib apa? Yuan memandang Seng, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, S. Dalam. 915. Apa? Seng melompat dari kursinya dengan keras dan menatap Yuan dengan tidak percaya. S. Beku dalam yang misterius. Yuan melihat wajah kaget Seng. Ketika dia mengetahuinya, dia tidak menjadi lebih baik. Itu sungguh berita yang mengejutkan. Jika Seng sudah sedekat saudara dengannya, dia tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Meski begitu, Yuan berkata dengan suara pelan, Yah, kamu tahu apa maksud Deep Eyes. Bahkan semoku pun akan hancur jika kita tidak hati-hati. Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang hal itu, dan Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang hal itu. Melihat wajah serius Yuan, Seng belum pulih dari keterkejutannya, tapi dia yakin dia tidak salah dengar. Yuan sedang berbicara tentang Deep Eyes. Garis keturunan Deep Eyes, itu adalah. Seng segera duduk dan bertanya pada Yuan, kapan kamu mengetahuinya. Hampir setahun yang lalu, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saat itulah kita menemukan pohon pesona surgawi. Jika bukan karena itu, saya khawatir saya masih berada dalam kegelapan. Seng menganggup dan mengelus dagunya, namun, jika Luan berasal dari keluarga itu, dan jika sang putri bisa bersama dengannya, itu akan sangat bermanfaat bagi wilayah abadi. Lagi pula, jika kedua keluarga bekerja sama, Sengoku akan menjadi eksistensi yang tidak berani diremehkan oleh siapapun di delapan benua kuno. Mendengar perkataan Seng, Yuan hanya bisa tersenyum pahit. Jelas sekali bahwa Seng belum memahami poin utamanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, izinkan saya mengingatkan Anda. Ulang tahun Luan adalah tanggal 31 Mei tahun 13624. Seng tercengang mendengar kata-kata Yuan. Dia berkata, itu lumayan. Dia berusia 16 tahun-tahun ini, dan sang putri baru berusia 18 tahun. Keduanya sangat kuat, dan mereka sudah saling kenal selama 3 tahun. Mereka bisa dianggap sebagai kekasih masa kecil. Namun, semakin banyak Seng berkata, semakin dia menyadari bahwa ekspresi Yuan aneh. Dia berhenti dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berdiri lagi dengan keras. Kali ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia bahkan menjadi ketakutan. Dia berkata dengan tidak percaya, apakah dia anak yang lahir di tepi sungai kuno 16 tahun yang lalu. Melihat wajah ketakutan Seng, Yuan akhirnya mengangguk. Seng akhirnya mengerti apa yang dia bicarakan. Dia berkata, kamu harus tahu bahwa nama keluarga Luan adalah Lu. Itu adalah nama keluarga wanita itu. Seng terkejut lagi, tidak peduli apapun yang bisa dipalsukan, roda takdir tidak bisa dipalsukan. Apalagi di penghujung bulan kelima 16 tahun lalu, terjadi sesuatu yang menggemparkan seluruh benua. Itu hanya menyebabkan seluruh benua bergetar. Namun, bukankah wanita dan anak itu melompat ke sungai kuno? Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Bagaimana mungkin mereka tidak mati? Melihat wajah Seng yang kaget dan bingung, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak tahu kenapa anak itu, tapi ini pasti benar. Seng berdiri lama di sana sebelum akhirnya duduk perlahan. Dia bahkan sedikit linglung. Dia memandang Yuan dengan susah payah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Yuan menahan tekanan untuk membiarkan Yao menghubungi Luan. Dia bertanya, jika mereka tahu bahwa anak ini ada di Sengoku dan bahkan diterima sebagai murid oleh permaisuri abadi. Aku tahu maksudmu, tapi keadaan sudah sampai pada titik ini. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, sekarang, kita hanya bisa berharap Luan bisa tumbuh cukup kuat untuk melindungi dirinya dan Sengoku. Apalagi sudah 16 tahun. Mungkin dendamnya sudah teratasi. Bahkan jika identitas Luan terungkap, itu akan baik-baik saja. Dia bahkan mungkin kembali ke keluarga. Mendengar perkataan Yuan, Seng mengerutkan kening. Itu memang mungkin, tapi itu lebih seperti pertaruhan. Meski sudah 16 tahun berlalu, apakah dendam itu akan terselesaikan dengan mudah? Apakah orang akan berubah? Seng dan Yuan berbicara lebih lama sebelum mereka pergi dan kembali ke kediaman mereka. Namun, bahkan setelah kembali ke ruang kerjanya, ekspresinya masih serius dan tidak berubah untuk waktu yang lama. Mau bagaimana lagi? Masalah ini terlalu besar. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk selamanya. Dia awalnya mengira bahwa dia hanyalah anak laki-laki biasa. Dia tidak menyangka identitasnya akan tiba-tiba berubah begitu banyak. Ini membuatnya benar-benar lengah. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar. Lalu, pintu ruang belajar tiba-tiba terbuka. Seng mendongak. Berdiri di depan pintu ruang belajar tidak lain adalah putranya, Ki. Rambut Ki berserakan. Meskipun dia masih berpakaian putih, dia tidak memiliki aura abadi Sengoku. Sebaliknya, dia terlihat sedikit gila. Semua orang tahu bahwa ini adalah hasil dari pengalaman alam hantu surgawi. Seng sedih melihat putranya seperti ini. Ia hanya berharap bisa segera pulih. Jika di lain waktu, Seng pasti akan mengucapkan beberapa patah kata kepada putranya. Namun, dia sedang tidak mood sekarang. Dia tidak berkata apa-apa dan menundukkan kepalanya untuk berpikir lagi. Ki berjalan kerak buku di samping dan membolak-balik beberapa buku. Segera, dia menyadari ada yang tidak beres dengan ayahnya. Dia menoleh dan bertanya, ada apa denganmu? Tubuh Seng bergetar dan dia menatap putranya lagi. Sejak kembali dari alam hantu surgawi, putranya tidak berbicara kepadanya dengan rasa hormat apapun. Dia tahu putranya membencinya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Aku hanya memikirkan sesuatu. Melihat ayahnya tidak mengatakan apa-apa, Ki tidak mau bertanya lagi. Dia mengambil sebuah buku dan berbalik untuk pergi. Pada saat itu, Seng tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, tunggu. Ki berhenti dan menatap ayahnya dan bertanya, ada apa? Seng berdiri dan berjalan mengitari meja menuju putranya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku tahu kamu membenciku dan lu'an karena alam hantu surgawi. Namun, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang terjadi, jangan membalas dendam pada lu'an. Apakah kamu mendengarku? Tubuh Ki gemetar saat mendengar nama ini. Mendengar nama ini lagi membuat ekspresi aslinya yang tenang berubah suram. Tidak ada yang bisa membayangkan kepedihan di alam hantu surgawi. Dia memandang Seng dengan dingin dan bertanya, apa? Tidak apa-apa jika kamu tidak peduli ketika aku diintimidasi, tapi tidak bisakah aku membalas dendam sendiri? Tidak. Melihat putranya jelas-jelas berencana membalas dendam, Seng menjadi cemas dan buru-buru berkata, bukannya aku tidak mau membantumu, dan bukannya aku tidak peduli padamu. Hanya saja identitasnya juga terlalu istimewa. Kamu tidak boleh melakukan apapun. Identitas khusus. Ki mencibir dan berkata, bukankah dia hanya murid permaisuri abadi? Bukankah dia hanya kekasih sang putri? Ayah, kamu terlalu pengecut. Setelah mengatakan itu, Ki mengabaikannya dan berbalik untuk keluar. Namun, dia dihadang oleh Seng. Ini tidak sesederhana yang kamu kira. Seng sangat cemas saat melihat ketidakpedulian putranya, tetapi dia tidak tahu alasannya. Dia hanya bisa berkata dengan cemas, ingatlah bahwa kamu tidak bisa membalas dendam padanya. Dia tidak akan pernah memprovokasimu lagi. Jika ya, saya pasti akan membela Anda. Apakah begitu? Ki mencibir lagi dan bertanya dengan alis terangkat, jadi kali ini kamu akan membiarkannya begitu saja. Penyiksaan yang saya derita di alam hantu surgawi selama tiga bulan penuh berakhir begitu saja. Bukankah itu hukumanmu karena sengaja menjebak orang lain? Seng melihat tatapan putranya yang tidak menyesal dan tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan keras, meskipun hukumannya agak berat, Luan hampir dibunuh olehmu. Jika Anda tidak segera dikirim ke permaisuri abadi, saya khawatir dia akan mati. Meskipun sangat menyakitkan bagi Anda untuk pergi ke alam hantu surgawi, tidak ada bahaya bagi hidup Anda. Apakah kamu tidak tahu itu? Namun, melihat ekspresi marah ayahnya, Ki tidak takut. Sebaliknya, senyumnya semakin lebar dan dia berkata, Tahukah Anda, setelah lama tinggal di tempat seperti alam hantu surgawi, hal yang paling saya pelajari adalah bahwa saya tidak lagi takut pada apapun. Saya tidak peduli tentang apapun, bahkan kematian. Siapa yang bisa mengancam saya? Melihat putranya seperti ini, hati Seng dipenuhi rasa sakit dan amarah. Dia berkata dengan keras, saya pikir setelah Anda pergi ke alam hantu surgawi, keinginan Anda akan menjadi kuat dan tidak dapat dihancurkan, tetapi saya tidak menyangka Anda akan menjadi seperti ini. Anda dulunya adalah orang paling berbakat di seluruh semoku, tapi lihatlah apa yang telah Anda lakukan selama setahun terakhir. Anda telah mengecewakan saya. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Ki tersenyum dan berkata dengan acu-ta'acu, setelah keluar dari alam hantu surgawi, saya ditakdirkan untuk hidup untuk diri saya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Setelah mengatakan ini, Ki berbalik untuk pergi, tapi dihentikan lagi. Nak, jangan paksa aku. Seng memandang Ki dan berkata dengan gigi terkatup, jika kamu benar-benar bersikeras untuk membalas dendam, aku hanya bisa mengurungmu lagi. Ki terkejut saat mendengar ini. Kesedihan muncul di matanya, dan dia menjadi semakin dingin. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, untuk murid orang lain. Untuk negara berperang, Seng berkata dengan tegas, jangan memaksa ayah, ayah tidak mau melakukan ini. Apakah begitu? Ki menyimpan buku itu dan menatap ayahnya. Kalau begitu beri aku alasan. Selama aku yakin kamu melakukan ini demi semoku dan bukan demi murid orang lain, aku tidak akan membalas dendam. Seng memandang putranya, mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dia tidak ingin menyakiti putranya lagi, dan negara-negara berperang tidak mungkin berada dalam bahaya. Namun, masalah ini terlalu rahasia dan tidak bisa dibocorkan. Seng sedang berjuang. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ki berdiri dengan tenang, mengamati perubahan ekspresi Seng dengan penuh minat. Akhirnya, setelah 20 napas penuh, mata Seng menjadi bertekad. Dia memandang Ki dan berkata, apa yang sudah ku bilang padamu, kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Kalau tidak, aku akan mengurungmu. Apakah kamu mendengarku? Oke, Ki mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, katakan. Luan, Seng mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata, roda takdirnya adalah es dalam. Begitu dia mengatakan ini, Ki tercengang. Es dalam. Bukankah itu? Lebih penting lagi, Ki sangat pintar. Memikirkan alasan ayahnya khawatir dan perintah untuk tidak menyakiti Luan, lalu memikirkan usia Luan saat ini. Tubuh Ki bergetar hebat, matanya melebar dan mulutnya ternganga. Ekspresinya sangat terkejut. Mungkinkah Luan 16 tahun yang lalu? Memikirkan hal ini, tubuh Ki bergetar lagi. Dalam sekejap, ada kilatan kegembiraan di matanya yang tak seorang pun menyadarinya. 916. Ki tidak mengharapkan ini. Dia benar-benar tidak menyangka Luan memiliki latar belakang seperti itu. Apa yang terjadi 16 tahun lalu telah mengejutkan seluruh delapan benua kuno. Semua kekuatan besar memperhatikan hal itu. Dia ingat pernah mendengar bahwa wanita dan anak itu meninggal setelah melompat ke sungai kuno. Semua orang tahu ini, tapi dia tidak menyangka Luan masih hidup. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah berbohong kepadanya tentang hal ini, dia juga tidak akan bercanda tentang hal itu. Di sisi lain, melihat wajah terkejut putranya, Seng buru-buru berkata, ini adalah rahasia besar. Kecuali saya, guru abadi, dan permaisuri abadi, tidak ada yang mengetahuinya. Jangan beritahukan hal ini kepada siapapun. Bukannya aku tidak peduli padamu. Hanya saja masalah ini melibatkan terlalu banyak hal. Kita harus memikirkannya dengan cermat. Mendengar kata-kata ayahnya, Ki kembali sadar. Dia memandang Seng dengan senyum lega dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Karena aku tahu tentang latar belakang Luan, aku tidak akan melakukan apapun padanya, dan aku tidak akan bercanda tentang Sengoku. Masalah ini sudah selesai. Jangan khawatir. Seng sangat gembira. Dia segera bertanya, apakah menurutmu begitu? Tentu saja, aku tidak peduli dengan hal lain. Bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan Sengoku? Disinilah aku dilahirkan dan dibesarkan. Ki tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, ayah. Saya masih bisa memikirkan gambaran besarnya. Mendengar kata-kata tulus putranya, Seng merasa lega. Dia menepuk pundak putranya dan berkata, Bagus sekali kamu bisa berpikir seperti ini. Aku khawatir kamu akan mengambil keputusan yang salah. Kamu memang anakku. Aku tidak salah menilai kamu. Ki tersenyum dan berkata, Kalau begitu, saya pergi dulu. Saya ingin kembali dan membaca. Oke, oke, oke. Ayo, Seng berkata sambil tersenyum. Ki tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Wajahnya tenang sepanjang perjalanan kembali ke kediamannya. Dia memasuki kamar dan menutup pintu. Setelah membuat batasan ruang, Dia dengan santai membuang buku itu ke samping. Lalu, cibiran tak terkendali muncul di sudut mulutnya. Tawannya menjadi semakin keras. Itu sangat keras sehingga seluruh ruangan bergetar. Alasan mengapa dia pergi ke ruang belajar Untuk mengambil buku itu adalah karena Dia kebetulan melihat ayahnya berjalan melewatinya. Namun, ayahnya tidak memperhatikannya sama sekali. Dia tampak linglung. Dia penasaran, Jadi dia ingin menyelidikinya, Tapi dia tidak menyangka akan mendapat imbalan sebesar itu. Terlebih lagi, Itu kebetulan ada hubungannya dengan Luan. Sepertinya surga ada di sisinya. Bahkan dia tidak menyangka latar belakang Luan Begitu luas dan tak terbayangkan. Jika bukan karena perkataan ayahnya, Dia tidak akan pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Deep eyes? Itu sebenarnya deep eyes. Tampaknya rencana balas dendamnya bisa dimajukan. Awalnya, Dia mengira dia harus menunggu sangat lama Dan harus mengeluarkan banyak tenaga. Dia tidak mengira semuanya akan sesederhana itu. Tiba-tiba, Ki mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi kebencian dan ekspresinya ganas. Dia ingin Luan dan seluruh wilayah abadi menderita karena dia. Dia ingin membalas rasa sakitnya dua kali lebih besar dari yang dia lakukan, Dan membuat semua orang menyesal mengirimnya ke wilayah hantu surgawi. Lalu, Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia membuka ruang di sekitarnya dan berjalan keluar rumah. Sejak dia keluar dari negeri iblis surgawi, Selalu ada orang yang memantau setiap gerakannya Untuk mencegahnya mengalami masalah mental. Namun, dia telah melakukan pekerjaannya selama hampir satu tahun dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, Waktu pemantauan menjadi semakin berkurang, Memberinya kesempatan untuk bergerak. Tiga bulan lalu, Dia meminta teman dekatnya di Sengoku untuk mendekati Yao dan menanyakan tentang Luan. Meski Yao terus mengawasi dengan ketat, Dia tetap mengetahui tentang kota Danau Ungu. Dia meminta anak buahnya untuk mencari kota Danau Ungu dan menanyakannya. Kota Danau Ungu tidak sulit ditemukan. Setelah anak buahnya menemukannya, Mereka terus memberinya informasi tentang kota Danau Ungu. Namun, Meski ada banyak informasi tentang kota Danau Ungu, Tidak ada kabar tentang Luan. Dia baru melihat Luan lagi ketika Luan datang ke Sengoku setengah bulan yang lalu. Dia tahu segalanya tentang kota Danau Ungu, Termasuk pertempuran terakhir yang dijadwalkan selama satu bulan. Dia berjalan di jalan kecil dan perlahan berjalan ke suatu arah. Segera, Dia mencapai ujung jalan. Ada sebuah halaman di ujung jalan. Orang yang berkultivasi di halaman tidak lain adalah putra kedua Yuan, King. Kemunculan Qi yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian King. Dia berbalik untuk melihat ke luar halaman. Qi melambai padanya dan berkata, Saudara King, Sudah lama tidak bertemu. King mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia telah meremehkan Qi bahkan sebelum dia memasuki alam hantu surgawi, Tapi dia tetaplah putra Seng, Apapun yang terjadi. Dia harus mengadakan pertunjukan, Jadi dia berhenti berkultivasi dan berkata, Saudara Qi. Bolehkah aku masuk? Qi bertanya sambil menunjuk ke halaman. Tolong, kata King. Qi tahu bahwa kata-kata King selalu singkat. Dia berjalan ke halaman melalui pagar. Dia memandang King dan berkata, Saudara King, Kekuatanmu meningkat pesat akhir-akhir ini. Aku sangat iri. King menganggup ketika dia mendengar pujian itu. Dia bertanya, Apakah ada masalah, Saudara Qi? Qi tahu bahwa King bukanlah seseorang yang bisa bertele-tele. Dia menganggup dan berkata, Tentu saja. Jika saya ingat dengan benar, Saudara King sepertinya menyukai seseorang bernama si cantik yang, Bukan. King terkejut. Itu benar, Fakta bahwa dia menyukai yang beauty bukanlah rahasia di alam abadi. Dia juga menggunakan ini sebagai alasan untuk menolak banyak gadis yang memiliki perasaan padanya. Namun, Mendengar nama kekasihnya dari mulut Qi membuatnya sedikit tidak senang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Ya, ada apa? Huh, Kalau begitu, Sayang sekali. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat kekasihmu di masa depan. Qi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. King kaget saat mendengar ini. Dia segera melangkah maju dan bertanya dengan tegas, Apa maksudmu? Tidak ada. Aku hanya tidak menyangka kakak King sama sekali tidak peduli dengan wanita yang kamu cintai. Qi tidak takut saat melihat ekspresi tegas King. Dia tersenyum dan berkata, Bahkan aku tahu bahwa kota Danau Ungu akan melakukan pertempuran besar dengan musuh dalam tiga hari. Musuh memiliki setidaknya tiga master surgawi tingkat tujuh. Apa? King tercengang saat mendengar ini. Ekspresinya berubah drastis. Dia bertanya, Siapa yang bilang begitu? Bagaimana kamu tahu? Tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya, Selama beritaku benar. Qi melihat ekspresi gugup King dan berkata sambil tersenyum, Sang Putri juga mengetahui hal ini. Namun, Saya tidak menyarankan Anda untuk bertanya padanya. Jika tidak, Dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Seluruh tubuh King gemetar. Ekspresinya sangat serius. Dia memandang Qi dan berkata, Apakah ini benar? Tentu saja, Kenapa aku berani berbohong padamu? Apa gunanya bagiku? King tersenyum dan mengangkat bahu. Jika aku berbohong kepadamu, Aku tidak akan bisa melarikan diri setelah kamu mengetahui diriku. Mengapa aku menyinggung perasaanmu, Saudara King? Ekspresi King serius. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi si cantik yang di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa sebagai anggota semoku dan putra guru ilahi, Dia tidak boleh terlibat dalam perang luar apapun, Dia tidak bisa merasa nyaman jika itu terkait dengan si cantik yang Tidak peduli apa, Dia harus pergi dan melihatnya. Jika si cantik yang dalam masalah, Dia akan melindunginya bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Saya akan pergi sekarang. King segera berkata dan berbalik untuk pergi. Saudara King, bagaimana caramu menuju ke sana? King memandang King dan berkata dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Begitu dia mengatakan itu, King segera berhenti. Dia sangat cemas hingga kehilangan akal sehatnya. Memang benar, Bagaimana dia bisa sampai ke sana? Di seluruh semoku, Tidak ada gerbang alam surgawi yang dapat mengangkut seseorang ke kota danau ungu. Kecuali Yao. Aku akan pergi mencari Yao. King segera berkata, Biarkan dia mengirimku ke sana. Jangan terlalu banyak berpikir. Yao tidak akan membiarkanmu pergi sama sekali. Dia bahkan akan memberitahu guru ilahi untuk menahanmu di sini. Bagaimana caramu menuju ke sana? Ki berkata sambil tersenyum. Hati King berantakan. Lalu, Dia tiba-tiba gemetar. Dia memandang Ki dan berkata, Lihatlah bagaimana kamu tersenyum. Apakah kamu bisa mengirimku ke sana? Saudara King memiliki penglihatan yang bagus. Ki berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, Aku bisa. Hati King tenggelam. Ia segera bertanya, Mengapa kau memiliki gerbang alam surgawi menuju kota Danau Ungu? Mengapa saya memilikinya dan siapa yang saya targetkan? Saudara King harusnya tahu. Bahkan jika saya mengatakan hal lain, Anda tidak akan mempercayai saya. Mengapa saya harus membeberkan Anda? Ki mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apa alasannya, Yang terpenting adalah aku bisa mengirim saudara King ke kota Danau Ungu. Bukankah itu yang paling penting? King mengerutkan kening dan segera berkata, Kalau begitu kirim aku ke sana sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Ki berkata sambil tersenyum. Jika kamu pergi sekarang, Kamu mungkin akan dikejar kembali. Saat Anda membantu seseorang, Anda harus membantu mereka saat itu juga. Hanya dengan begitu mereka akan berterima kasih kepada Anda. Saudara King, Jangan khawatir. Tiga hari kemudian, Saya pasti akan membuka gerbang alam surgawi dan mengirim Anda ke sana. Setelah mengatakan itu, Ki tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi, Meninggalkan King sendirian di halaman. Dia mengerutkan kening dan mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. 917. Di kota Danau Ungu. Hanya ada dua hari tersisa sebelum perang. Sebelum perang, Seluruh aliansi Danau Ungu sangat tertekan. Dibandingkan dengan kota Danau Ungu, Empat negara lainnya merasa lega. Ketika mereka mengetahui bahwa ada tiga guru surgawi tingkat tujuh di pihak mereka, Mereka sangat gembira. Dalam hati mereka, Aliansi mereka tidak pernah sekuat ini. Mereka juga merasa lega dengan perang dua hari itu. Namun, Masyarakat kota Danau Ungu tidak berpikir demikian, Terutama masyarakat klan Lu di kota Danau Ungu. Semua orang menganggap pertempuran ini sebagai pertempuran terpenting dalam hidup mereka. Untuk amannya, Luan mengumpulkan semua anggota keluarganya untuk makan siang. Sebelum makan, Dia melihat ke semua wanita dan berkata, Setelah makan ini, Semua orang kecuali si cantik yang akan pergi ke kota Serigala Hitam Dan menunggu perang berakhir sebelum kembali. Begitu dia mengatakan ini, Semua orang tercengang, Termasuk Liulan. Tidak apa-apa membawa anggota keluarga ke kota Serigala Hitam, Tapi kenapa dia harus pergi? Saat Liulan hendak bertanya, Luan menoleh untuk melihat ke arah Liulan dan berkata, Kamu bukan guru surgawi tingkat tujuh, Jadi kamu tidak akan memiliki pengaruh yang menentukan dalam perang. Bagaimanapun, Ini adalah perang antara guru surgawi level tujuh. Lindungi mereka dengan baik di Black Wolf City. Hati Liulan menegang saat mendengar ini. Dia dengan cepat berkata, Kalau begitu kamu. Aku akan tetap di sini. Luan memandang semua orang dan berkata dengan lembut, Si cantik yang dan aku akan menghadapi musuh bersama. Jangan khawatir, Aku tidak akan bertarung dengan guru surgawi level tujuh. Aku hanya akan bertarung dengan guru surgawi level enam di luar. Tidak ada yang akan terjadi. Terjadi. Mendengar perkataan Luan, Para wanita itu terdiam. Meskipun mereka juga ingin Luan pergi, Mereka tahu bahwa dengan kepribadian Luan, Dia tidak akan pergi. Tidak peduli apa yang mereka katakan, Itu tidak ada gunanya. Si cantik yang memandang Luan, Meski ekspresinya dingin, Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di hatinya. Meskipun dia mengkhawatirkan keselamatan Luan, Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya Karena Luan bersedia tinggal dan bertarung dengannya. Setelah makan ini, Kalian semua akan pergi. Luan melanjutkan, Luan, Tidak peduli apa yang mereka katakan, Selama aku tidak pergi ke kota Serigala Hitam untuk mencarimu, Kamu tidak diperbolehkan membawa mereka kembali. Apa kamu mendengarku? Mendengar ini, Tubuh Luan sedikit gemetar. Dia menganggup dan berkata, Oke, mengerti. Saat dia berbicara, Luan memandang Yao dan berkata, Peraturan negara-negara berperang adalah tidak seorang pun diperbolehkan ikut Serta dalam perang dengan dunia luar. Sebelum perang berakhir, Kamu harus tinggal di negara-negara berperang. Jangan datang ke danau umu kota sebelum aku mencarimu, Kalau-kalau ada yang menangkapmu. Mendengar ini, Yao akhirnya hanya bisa mengangguk. Meskipun dia telah bekerja keras untuk berkultivasi, Kekuatannya saat ini hanya setara dengan manusia di puncak level 6. Dia tidak mampu melawan guru surgawi level 7. Hal ini membuatnya merasa usahanya tidak cukup, Dan dia tidak dapat membantu Luan. Mari makan. Setelah mengatakan ini, Luan menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, Jangan khawatir, Saya yakin perang tidak akan berlangsung lama. Pasti akan berakhir dalam 2 hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sengoku. Di halaman samping, Ki sedang merapikan pakaiannya untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia merapikan pakaiannya seperti ini Sejak dia kembali dari alam hantu surgawi. Dia telah kembali ke penampilan sebelumnya. Melihat penampilannya dicermin, Ki menunjukkan senyuman dingin. Dua hari kemudian, Semua dendamnya akan terbalas. Bagaimana mungkin suasana hatinya tidak bagus? Kilatan muncul di matanya. Dia berbalik dan membuka gerbang dunia surgawi di dalam rumah. Ki berjalan masuk. Dua napas kemudian, Di kedalaman gunung, Gerbang dunia surgawi menyala. Ki perlahan keluar dari sana dan muncul ke permukaan. Di sekelilingnya ada pegunungan yang sangat luas, Dan Ki berada di tengah pegunungan. Dia melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, Dia berjalan maju dari lereng gunung menuju puncak gunung, Yang juga merupakan titik tertinggi di tengah pegunungan. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya segera menyala. Di puncak gunung, Sebenarnya ada gerbang dunia surgawi lainnya. Faktanya, Gerbang dunia surgawi ini lebih kuat dan istimewa Dibandingkan semua gerbang dunia surgawi lainnya. Gerbang dunia surgawi ini jelas dibangun dengan sendirinya. Gerbang itu tidak terhubung dengan gerbang dunia surgawi lainnya. Dengan kata lain, Kecuali seseorang dapat menemukan tempat ini, Mustahil untuk membuka gerbang dunia surgawi ini. Melihat gerbang dunia surgawi di depannya, Senyum dingin muncul di wajah Ki. Dia tidak pernah menyangka akan datang ke tempat ini Sebelum dia menjadi pilar Sengoku. Tidak lebih dari lima orang di Sengoku Yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Jika orang lain mengetahui bahwa dia ada di sini, Dia mungkin akan segera dikirim ke alam hantu surgawi lagi. Namun, Dia tidak takut. Sekarang dia berada di alam hantu surgawi, Dia tidak peduli dengan hidup atau mati. Untuk mencapai apa yang ingin dia lakukan, Dia tidak takut mati sama sekali. Untuk membalas dendam, Dia akan melakukan apa saja. Memikirkan hal ini, Senyuman sinis muncul di wajah Ki. Tanpa ragu-ragu, Dia melangkah ke gerbang dunia surgawi. Suara mendesing. Gerbang dunia surgawi ditutup seolah-olah Tidak terjadi apa-apa. Dalam sekejap, Di tempat yang sangat jauh, Gerbang dunia surgawi menyala, Dan sosok Ki segera keluar dari sana. Saat dia muncul, Dia segera merasakan aura yang sangat kuat Melonjak dari depan. Jantung Ki berdetak kencang, Dan dia buru-buru melihat sekeliling. Dia melihat bayangan yang tidak bisa Dia lihat dengan jelas muncul di hadapannya Dalam sekejap. Keduanya saling memandang di udara. Mereka berdua memandang pria di depan mereka. Pria ini terlihat lebih muda darinya, Tapi dia bisa merasakan tekanan Yang sangat besar darinya. Tekanan seperti ini Membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kau membuka gerbang dunia surgawi, Kata pria itu dengan suara berat. Siapa kamu di semoku? Mendengar ini, Ki segera menangkupkan tangannya Dan berkata dengan hormat, Nama saya Ki, Dan saya putra Seng. Kali ini, Saya di sini untuk menemui putra tertua keluarga Anda. Ada sesuatu yang sangat penting Untuk dilaporkan. Setelah mendengar kata-kata Ki, Pria itu mengerutkan kening dan berkata langsung, Katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan. Aku akan menyampaikan pesannya padamu. Aku khawatir, Ini tidak akan berhasil. Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini masalah yang sangat penting, Apalagi jika menyangkut kebahagiaan keturunan keluarga Anda. Supaya aman, Saya hanya bisa membicarakannya Dengan putra sulung keluarga Anda. Ketika dia mendengar pihak lain menyebut putri sulungnya, Ekspresi pria itu berubah. Dia menilai pihak lain, Kekuatan orang ini jelas tidak cukup Untuk menjadi ancaman bagi keluarga atau putra sulungnya. Dia menganggup dan berkata, Ikutlah denganku. Iya, Kata Ki sambil tersenyum. Segera, Ki mengikuti pihak lain ke kota besar di depan mereka. Ki tahu betul apa yang diwakili kota ini. Dia datang ke sini bukan hanya untuk membalas dendam, Tapi juga untuk masa depannya sendiri. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Di sisi lain, Setelah makan siang, Liulan mengaktifkan portal teleportasi Dan menyuruh orang-orang dari keluarga lu pergi, Termasuk yangmu. Yao juga kembali ke Sengoku. Di seluruh kota danau ungu, Hanya Luan dan si cantik yang Yang tersisa. Kecantikan yang tidak dikultifasikan, Dia hanya duduk di atap pavilion tertinggi. Dia duduk di tepi dengan kaki di luar Dan memandang seluruh kota danau ungu. Inilah hal yang paling dia sukai. Sebelum dia datang ke kota danau ungu, Sebelum keluarganya hancur, Dia suka duduk di tempat tertinggi Dan melihat ke bawah. Namun, Setelah datang ke kota danau ungu Selama bertahun-tahun, Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Pertempuran terakhir terjadi dalam dua hari. Bahkan dia tidak tahu Apakah dia akan mempunyai kesempatan seperti itu, Jadi dia datang ke sini. Tidak lama kemudian, Dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia tahu siapa orang itu. Dia berdiri dan ingin berlutut di hadapan orang di belakangnya. Tidak perlu berlutut, Luan memandang si cantik yang Dan berkata dengan lembut, Mari kita duduk bersama sebentar. Jantung si cantik yang berdetak kencang saat mendengar ini. Dia duduk lagi, Dan Luan duduk di sampingnya. Duduk di sana dan memandangi kota danau ungu yang megah, Luan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa menoleh, Dia berkata dengan lembut kepada si cantik yang, Dalam dua hari, Jika kamu benar-benar tidak bisa menang, Lari lah. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Hanya dengan tetap hidup kamu dapat merebut kembali tempat ini. Mendengar kata-kata Luan, Tubuh si cantik yang gemetar. Dia memandang Luan dan berkata dengan lembut, Tapi, Tempat ini telah diambil alih oleh orang lain. Ini hanya sementara, Kata Luan, Ini lebih baik daripada diambil alih oleh orang lain selamanya. Juga, Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Dengan itu, Luan menoleh untuk melihat kecantikan yang, Matanya yang cerah penuh keseriusan saat dia menatap mata si cantik yang, Hati si cantik yang bergetar. Keduanya begitu dekat sehingga dia bahkan bisa melihat dirinya sendiri di mata Luan. Wajahnya langsung memerah. Dia menoleh dan berkata dengan lembut, Kaulah masternya. Aku akan mendengarkanmu. 918. Kecantikan yang tergerak. Jantungnya berdebar kencang dan pipinya merah. Ini adalah sesuatu yang baru terjadi padanya setelah dia bertemu Luan. Sebelumnya, Hal itu belum pernah terjadi padanya, Bahkan saat dia menghadapi suaminya yang sudah meninggal. Setelah beberapa saat, Si cantik yang akhirnya menoleh. Pada saat ini, Wajahnya telah kembali normal saat dia melihat ke arah Luan. Hanya di depan Luan dia akan mengungkapkan ekspresi feminin seperti itu. Tahukah kamu mengapa aku mengakui kamu sebagai tuanku? Si cantik yang memandang Luan dan bertanya dengan lembut. Luan terkejut. Sejak si cantik yang mengorbankan kesadaran spiritualnya, Dia tidak pernah menyebutkan masalah ini. Ia juga tidak pernah menanyakan hal itu sesuai kesepakatan mereka. Dia tidak menyangka si cantik yang akan mengungkitnya saat ini. Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu hanya mengatakan bahwa kamu ingin membalas dendam. Itu benar. Si cantik yang berkata, Dua hari kemudian, Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan. Saya ingin menceritakan semuanya kepada Anda. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur si cantik yang, Tapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya melihat ke arah kecantikan yang dan berkata, Katakan padaku. Si cantik yang memandang Luan. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berkata dengan lembut, Sebenarnya, aku dan suamiku. Tidak saling mencintai. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, Lalu kenapa? Si cantik yang menoleh dan memandang kota dano ungu di bawah. Dia berkata dengan lembut, Saya lahir di klan yang menurun. Seratus tahun yang lalu, Klan saya dulunya adalah klan yang terkenal. Namun, Hal semacam ini sangat umum terjadi di delapan benua kuno. Klan bisa naik dan turun, Tapi mereka juga bisa menghilang dalam sekejap. Klan saya seperti itu, Ini menurun dengan sangat cepat. Namun, Karena dulunya makmur, Ia memiliki sedikit prestise di benua ini. Ia juga memiliki beberapa hubungan dengan 15 sekte dan 16 vaksi. Di antara 15 sekte dan 16 klan ini, Ada seseorang yang tumbuh bersama saya sejak kecil, Yang kemudian menjadi suami saya. Si cantik yang berkata dengan lembut, Dia sangat menyukaiku dan memperlakukanku dengan sangat baik. Aku juga sangat menyukainya. Atau lebih tepatnya, Aku tidak tahu apa itu cinta pada waktu itu. Aku hanya merasa sangat bahagia bersamanya. Saat dia melamar keluarga ku, Aku juga sedikit bingung karena menurutku itu bukan cinta. Banyak orang yang memberitahuku bahwa cinta adalah perasaan yang tidak bisa bertahan tanpa pihak lain. Aku sudah memikirkannya, Tapi aku tidak punya perasaan seperti itu padanya. Tapi saat itu, Keluarga ku sangat ingin aku menikah dengannya, Dan aku baru berusia 16 tahun saat itu. Saya telah tinggal di keluarga sepanjang hidup saya dan tidak tahu apa-apa tentang hal semacam ini. Melihat orang tuaku menyukainya, Aku tidak menolak dan menyetujuinya. Kemudian, Saya menikah dengan keluarganya dan dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Setahun kemudian, Saya melahirkan Muir, Dan hubungan kami menjadi lebih baik. Yang Meiren berkata dengan lembut, Namun, Seiring berjalannya waktu, Saya menyadari bahwa saya tidak benar-benar mencintainya. Saya juga bisa sangat bahagia ketika bermain dengan orang lain, Tetapi keadaan sudah sampai pada titik ini. Muir juga secara bertahap tumbuh dewasa, Jadi aku tidak bisa meninggalkannya. Saat dia berbicara, Kecantikan yang berhenti dan wajahnya menjadi sedikit muram. Dia berkata, Pada tahun ke-6 setelah kami menikah, Dia harus pergi keluar untuk melakukan misi untuk sekte tersebut. Hal seperti ini sangat umum, Jadi saya menunggunya di rumah. Tapi kali ini, Dia keluar untuk waktu yang sangat lama, Dan dia tidak kembali selama 7 hari penuh. Ketika berita itu muncul pada hari ke-8, Dia sudah meninggal. Saat itu saya sangat kaget dan tidak berani mempercayainya, Maka saya pergi menemui ayahnya untuk menanyakan keadaannya. Ayahnya mengatakan bahwa misi ini dilakukan oleh mereka dan sekte lain bersama-sama, Tetapi orang-orang dari kedua keluarga tersebut dibunuh pada saat yang bersamaan. Tidak lama kemudian, Orang-orang dari keluarga lain membawa banyak orang dan datang ke rumah kami, Mengatakan bahwa keluarga suami saya telah merencanakan untuk menjebak mereka. Ayah suami saya tentu saja tidak setuju dengan fitnah semacam ini, Apalagi suami saya juga sudah meninggal. Ia langsung marah besar dan menyerang pihak lain. Karena sang patriark telah mengambil tindakan, Yang lain secara alami juga akan mengambil tindakan. Namun, pihak lain jelas datang dengan persiapan dan mengundang banyak ahli yang bukan dari keluarga mereka. Dalam pertempuran tersebut, kami semua dibantai karena kami tidak siap. Awalnya keluarga suami saya punya banyak cara, Seperti formasi pelindung dan segala macam senjata, Tapi mereka lengah dan tidak bisa menggunakan apapun. Saat itu, kekuatan saya lemah. Ketika saya melihat keluarga saya akan dibantai, Saya membawa muer ke dalam formasi teleportasi dan melarikan diri. Untuk amannya, saya lari jauh dan akhirnya menemukan tempat ini. Kemudian, aku tinggal di sini. Setelah menerobos menjadi guru surgawi tingkat 6, Untuk membalas dendam, untuk mengumpulkan kekuatanku sendiri, Aku membangun sebuah kota di sini, sampai aku bertemu denganmu nanti. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, Kamu tahu apa yang terjadi nanti. Aku mengorbankan kesadaran spiritualku padamu karena aku ingin kamu membalas dendam pada suamiku. Tidak peduli apa, aku adalah istrinya. Aku tidak bisa tidak membalas dendam padanya. Selain si cantik yang, Luan, yang diam-diam mendengarkan si cantik yang, Akhirnya menarik napas ringan. Dia menatap si cantik yang dan berkata dengan serius, Kamu adalah pelayanku, dan aku juga anggota klan Lu. Secara alami, aku akan membantumu membalas dendam. Kira-kira apa nama sekte yang membunuh keluarga suami Anda? Sekte Guangyu, si cantik yang berkata, Itu adalah salah satu dari 15 sekte dan 16 klan. Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Yao mengatakan bahwa kekuatan teratas di benua itu adalah 15 sekte dan 16 klan, Yang tidak lebih buruk dari semoku. Untuk membalas dendam pada sekte seperti itu, Kesulitannya memang sangat besar. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan serius, Saat aku cukup kuat, Aku pasti akan pergi ke sektemu dan membalas dendam pada suamimu. Si cantik yang tersenyum saat mendengar ini. Dia percaya pada kata-kata Luan. Kenyataannya, Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada Luan. Namun, Ada dua alasan mengapa dia tidak berani menyatakan cintanya kepada Luan. Alasan terpenting adalah putrinya juga mencintai Luan. Alasan lainnya adalah kematian suaminya belum terbalas, Dan dia tidak berani menikah dengan pria lain. Ini juga alasan mengapa dia mengasingkan diri dari semua pria selama bertahun-tahun. Namun, Setelah bertemu Luan, Keyakinannya mulai goyah. Seringkali, Dia menemukan banyak alasan untuk dirinya sendiri. Misalnya, Ini adalah akibat dari pengorbanan kesadaran spiritualnya. Kadang-kadang, Dia bahkan berharap Luan tidak memiliki pengendalian diri seperti itu dan akan benar-benar. Si cantik yang menoleh dan memandangi kota dano ungu yang besar di depannya. Dia duduk dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Luan juga sama. Dia duduk di sampingnya dan memandang dengan tenang kekejauhan. Untuk waktu yang lama, Keduanya tidak berbicara. Menguasai. Hati Luan sedikit bergetar. Dia berbalik untuk melihat kecantikan yang Sebenarnya, Latar belakangmu, Si cantik yang berbicara dengan lembut. Nada suaranya sangat bertentangan. Dia mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya, Dan Fuyu yang kamu suka. Tubuh Luan bergetar. Kedua hal ini adalah dua hal yang paling dia pedulikan. Tuhan tahu betapa menyiksanya dia menahan diri Untuk tidak memerintahkan si cantik yang untuk mengatakan kebenaran. Sekarang kecantikan yang mengambil inisiatif untuk berbicara, Dia tentu saja ingin mendengarnya. Dua hari kemudian, Jika dia juga meninggal, Dia tidak akan tahu latar belakangnya dan di mana Fuyu berada sebelum dia meninggal. Dia tidak ingin mati tanpa mengetahui alasannya, Jadi dia memikirkan apakah dia harus bertanya atau tidak. Sekarang si cantik yang berinisiatif untuk berbicara, Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Si cantik yang menoleh dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Dia melihat urgensi dan kekhawatiran di wajah Luan. Ini adalah sesuatu yang jarang ditunjukkan Luan di hadapannya. Namun, pada akhirnya, Si cantik yang menoleh dan berkata dengan lembut, Bukan apa-apa. Saya yakin kami akan baik-baik saja. Anda masih jauh dari mengetahui latar belakang Anda dan Fuyu. Ketika Anda memiliki kekuatan untuk membalaskan dendam saya, Anda akan memenuhi syarat untuk mengetahui tentang dua hal ini. Mendengar kata-kata si cantik yang, Mata Luan dipenuhi dengan kekecewaan dan kesepian yang tak bisa disembunyikan. Setelah beberapa saat, Luan berdiri dan berkata kepada si cantik yang, Saya akan berkultivasi. Si cantik yang menoleh dan menatap Luan. Dia berkata dengan lembut, Oke. Luan berbalik dan pergi. Namun, saat dia mengambil beberapa langkah, Si cantik yang tiba-tiba berkata, Tuan. Luan tercengang. Dia berbalik dan menatap kecantikan yang. Di masa depan, Bahkan jika kamu melihat Fuyu, Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Jangan lupakan Lu klan kota Danau Ungu kami. Suara si cantik yang lembut namun serius. Bahkan ada jejak, mengemis. Luan tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia tersenyum dan berkata, Tentu saja. 919. Dua hari kemudian, hari perang. Di aliansi Danau Ungu, Keempat negara mengirimkan semua pasukannya, Tetapi mereka tidak terjun jauh ke medan perang. Sebaliknya, Mereka membentuk formasi di luar perkemahan, Menunggu musuh menyerang. Alasan mengapa mereka tidak bertengkar sederhana saja. Semua orang tahu bahwa ini adalah perang Antara guru surgawi tingkat 7, Dan mereka hanya ada di sana untuk bersorak Dan bertindak sebagai hiasan. Apakah mereka menang atau kalah Tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya perlu menunggu hasilnya. Pagi ini, Langit cerah, Dan tidak ada satupun awan di seluruh perbatasan. Hal yang sama terjadi di kota Danau Ungu. Si cantik yang dan tiga guru surgawi tingkat 7 lainnya Duduk di Aula Utama Istana Tuan Kota, Menunggu kabar dari orang-orang di perbatasan Melalui portal teleportasi. Dia ingin tahu di mana musuh akan muncul sebelum dia menyerang. Di sisi lain, Luan berada di luar Aula Utama, Memimpin semua guru surgawi, Menunggu untuk memasuki portal teleportasi kapan saja. Meskipun perang ini milik guru surgawi tingkat 7, Jika guru surgawi lainnya memanfaatkan perang Untuk memasuki negara tersebut, Hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada negara tersebut. Mereka bersiaga, Menunggu untuk menyerang. Waktu tunggunya sangat sunyi, Dan juga sangat lama. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, Termasuk empat guru surgawi tingkat 7. Semua orang menunggu dengan tenang, Menunggu kabar dari garis depan. Zou Ke, Fang Lu Bo, Dan Gao Yin berbeda dari si cantik yang. Mereka pernah bertarung dengan master surgawi tingkat 7 sebelumnya, Namun si cantik yang belum melakukannya. Selain itu, Mereka tidak tahu seberapa kuat beauty yang, Jadi mereka tidak terlalu percaya diri dan sangat gugup. Waktu berlalu dengan lambat, Dan kesabaran semua orang hampir habis. Para guru surgawi yang masih bisa menjaga ketenangan mereka menjadi semakin cemas. Akhirnya, Saat semua orang hendak mogok, Seseorang tiba-tiba bergegas masuk dari luar aula utama, Dan dengan cepat memasuki aula utama. Melapor ke tuan kota. Setelah memasuki aula utama, Orang itu buru-buru berkata dengan keras, Guru surgawi tingkat 7 musuh berada di perbatasan Tang Utara, Posisi yang sama seperti sebulan yang lalu. Si cantik yang terkejut saat mendengar itu. Dia segera berdiri dan berkata kepada Zouke dan dua lainnya, Kalian bertiga, Saatnya kita menyerang. Zouke dan dua orang lainnya juga berdiri dan menganggup ke arah si cantik yang, Lalu berkata, Tolong pimpin jalannya, Tuan kota yang. Segera, Mereka berempat menghilang dari aula utama, Dan dengan cepat tiba di depan portal teleportasi, Dan memasukinya. Melihat penguasa kota dan yang lainnya telah menghilang, Orang-orang di aula utama segera berlari keluar dari aula utama, Dan berkata dengan keras kepada Luan yang sedang menunggu di luar aula utama, Melapor kepada penguasa kota. Tak perlu dikatakan lagi, Aku mendengar semuanya. Luan segera menyelanya. Kemudian, Dia berbalik dan berkata dengan keras kepada pasukan guru surgawi di belakangnya, Semuanya, Dengarkan. Ikuti saya ke perbatasan utara negara Beitang. Segera, Tentara guru surgawi yang berkekuatan seribu mulai bergerak, Tiba di perbatasan kerajaan Beitang melalui formasi teleportasi. Di perkemahan bangsa Beitang, Para guru Tau terlihat berjalan keluar terus-menerus. Di bawah pimpinan Luan, Mereka keluar dari perkemahan dan berhenti di depan tentara di luar perkemahan. Saat ini, Yang Meiren dan yang lainnya tidak terlihat. Luan tahu bahwa Yang Meiren dan tiga orang lainnya telah pergi ke pusat medan perang yang jaraknya ratusan mil. Hanya dengan cara inilah pertarungan antara guru surgawi tingkat tujuh tidak akan mempengaruhi tempat ini. Dugaan Luan benar, Yang Meiren dan tiga lainnya terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, lurus ke depan. Tak lama kemudian, Mereka berempat berhenti di udara. Ini karena tiga ribu kaki jauhnya dari mereka berempat, Ada juga guru surgawi tingkat tujuh yang berdiri di udara. Apalagi jumlahnya ada empat. Empat lawan empat, Kedua belah pihak berimbang. Hal ini membuat hati kedua belah pihak bergetar. Terutama Gui, Yang berada jauh, Tidak menyangka pihak lain dapat menemukan tiga guru surgawi level tujuh hanya dalam sebulan. Terlebih lagi, Ini dengan syarat Zhang Yun telah melarikan diri. Jika Zhang Yun tidak melarikan diri, Mereka akan dirugikan dalam hal jumlah. Yang Meiren juga tidak menyangka pihak lain benar-benar memiliki empat orang. Zhou Ke dan dua lainnya mengerutkan kening saat melihat ini. Zhou Ke berkata, Tuan Kota Yang, Ini berbeda dari informasi yang kami terima. Ketika Anda pergi ke kamar dagang Bright Prince hari itu, Anda mengatakan bahwa pihak lain hanya memiliki tiga guru surgawi tingkat tujuh, bukan empat. Itu benar. Fang Lubo menganggup dan berkata, Jika itu empat orang, Kami juga tidak terlalu percaya diri. Terlebih lagi, Ini bukan hanya harga delapan pil facra air hitam. Mendengar ini, Yang Meiren terkejut. Dia menarik napas ringan dan berkata, Kalian bertiga, Aku tidak menyangka pihak lain memiliki empat orang. Namun, Karena kalian bertiga ada di sini, Mengapa pergi? Aku akan menaikkan harga air hitam pil facra ke empat belas. Bagaimana pendapat kalian bertiga? Empat belas pil, Jantung Zhou Ke berdetak kencang. Itu benar. Kata Yang Meiren, Ini adalah sesuatu yang sudah dia diskusikan dengan Luan. Jika pihak lain memiliki empat orang, Itu akan menjadi empat belas pil. Jika pihak lain punya lima, Itu akan menjadi dua puluh pil. Menaikan harga sebanyak enam pil memang merupakan masalah besar. Itu juga sangat tulus. Zhou Ke memandang Fang Lubou dan Gao Yin. Setelah mereka bertiga mengangguk, Zhou Ke berkata, Baiklah, Itu kesepakatan. Yang Meiren merasa lega saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat keempat orang di kejauhan. Faktanya, Tidak ada pihak yang mengharapkan situasi empat lawan empat. Terlebih lagi, Tidak ada yang bisa memprediksi hasil dari pertempuran kacau seperti itu. Faktanya, Kedua belah pihak berpikir untuk mundur, Tetapi segalanya sudah sampai pada titik ini, Dan itu sudah mustahil. Siapapun yang mundur akan kehilangan moral tentara. Hanya ada satu kesempatan seperti ini. Tidak ada yang bisa mengaku kalah. Saya tidak menyangka metode Tuan Kota yang begitu cemerlang. Anda sebenarnya dapat memundang tiga guru surgawi tingkat tujuh. Di kejauhan, Gu Yi berbicara. Suaranya menyebar jauh dan luas. Saya tidak tahu dari mana asal ketiga guru surgawi tingkat tujuh ini. Saya adalah warga kerajaan Naga Langit. Apakah Anda berani melawan kerajaan Naga Langit? Hati Gu Yi mencelos. Meskipun dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan kerajaan Naga Langit, Namanya cukup untuk menakuti siapapun. Mungkin ketiga orang di seberang tidak berani terlibat dalam kekacauan ini setelah mendengarnya. Namun hasilnya membuat Gu Yi merasa sangat kecewa. Di kejauhan, Zouke dan dua orang lainnya tiba-tiba tertawa, Dan Zouke berkata dengan lantang, Kata-kata itu mungkin berguna bagi orang lain, Tetapi bagi orang-orang kerajaan Gunung Hitam kita, Itu hanyalah lelucon. Kekaisaran Montenegro. Tubuh Gu Yi bergetar. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana penguasa kota danau ungu bisa berhubungan dengan kekaisaran Montenegro? Harus diketahui bahwa yang paling tidak masuk akal dari empat kerajaan besar adalah kekaisaran Montenegro. Ini karena kekaisaran Montenegro adalah negara paling bebas di delapan benua kuno. Penduduk kekaisaran Montenegro selalu tidak kenal takut. Saat mereka bertengkar, mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dari negara mana lawan mereka berasal. Karena itu, kekaisaran Montenegro dan tiga kerajaan lainnya terus-menerus berkonflik. Gu Yi menarik napas dalam-dalam. Tiga orang di sekitarnya mengerutkan kening dan berkata, Gu Yi, kamu tidak pernah mengatakan bahwa akan ada empat orang di sisi lain. Jika kamu tidak mengambil sesuatu yang lain, kami bertiga tidak akan melakukannya. Mendengar ini, wajah Gu Yi langsung menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Saat kita menjatuhkan sisi lain, saya tidak ingin satu pun dari empat cincin guru surgawi tingkat tujuh. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Bagaimana? Mendengar ini, ketiga orang itu agak tergoda. Awalnya, mereka mengatakan bahwa mereka masing-masing akan mengambil satu cincin. Namun, jika mereka bisa mendapatkan satu lagi, meskipun masing-masing hanya sepertiganya, itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Selain itu, pihak lain adalah guru surgawi dari kekaisaran Montenegro. Pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam cincin itu. Kedua belah pihak terus saling menatap di udara. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kedua belah pihak tidak tahan lagi. Zouke berkata kepada tiga orang di sampingnya dengan suara yang dalam, orang yang menyerang lebih dulu memiliki keuntungan. Serang. Setelah mengatakan itu, tubuh Zouke tiba-tiba meledak dengan ledakan keras, dan nyala api sepadat cairan muncul di sekelilingnya. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar, dan baju besi yang sangat mempesona serta sepasang sarung tangan merah tua muncul di tangannya. Jelas sekali bahwa baju besi itu adalah pertahanannya, dan sarung tangan adalah senjatanya. Dengan kata lain, dia punya dua senjata. Dia adalah seorang guru langit api, dan pertahanan seorang guru langit api selalu sangat lemah. Dengan armor itu, dia bisa menyerang tanpa hambatan, sangat mengurangi kekhawatirannya. Selain Zouke, Fang Lubo dan Gao Yin langsung menyerang saat melihat Zouke menyerang. Tubuh Fang Lubo bersinar dengan cahaya coklat, dan pelindung tanah yang keras muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, bumi yang jauh di atas tanah bergetar, siap untuk dia gunakan. Sedangkan untuk Gao Yin, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau tua. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bahkan muncul di udara, membungkus ruang besar di sekelilingnya. Api, tanah, dan kayu. Bisa dikatakan kombinasi atribut paling klasik. Ketika yang Meiren melihat ini, dia menarik napas ringan. Mata indahnya terlihat serius, dan dia langsung melepaskan kekuatannya. Dalam sekejap, cahaya umu tua meledak, berkedip-kedip di antara langit dan bumi. Di bawah cahaya umu, itu berarti sebuah keluarga yang telah diam selama ratusan tahun telah muncul kembali di benua itu. 920 Bahkan Zouke dan dua orang lainnya tercengang ketika cahaya umu menerangi langit. Umu Tidak peduli bagaimana delapan atribut dasar berubah, warnanya tidak akan pernah berubah menjadi umu. Dengan kata lain, cahaya umu ini pastilah cahaya roda takdir. Tidak dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi seseorang dengan roda takdir untuk berkultivasi menjadi guru surgawi tingkat 7. Itu setidaknya 10 kali atau bahkan 100 kali lebih sulit daripada guru surgawi tingkat 7 biasa. Namun, setelah roda takdir dikembangkan hingga level ini, manfaatnya akan sangat besar dan kekuatan tempurnya tidak akan ada bandingannya. Dalam sekejap, Zouke dan dua lainnya dipenuhi dengan keyakinan. Di sisi lain, Duyi dan tiga lainnya khawatir. Salah satu dari mereka berkata, dengan roda takdir, kesulitannya meningkat cukup banyak. Kenapa kamu masih membuang-buang nafas saat ini? Duyi tidak menyangka hal ini. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan wajah muram, paling buruk, aku akan memberimu lebih banyak manfaat. Ayo kita turunkan dulu. Tiga lainnya mengerutkan kening. Memang benar, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri pada saat ini. Jika tidak, reputasi mereka akan hancur total. Ketiganya menunjukkan atributnya satu demi satu. Itu adalah guntur, bumi, dan api. Duyi juga menunjukkan atributnya. Yang mengejutkan semua orang, itu juga merupakan atribut logam. Namun, si cantik yang dan Zouke tidak terkejut karena Zhang Yun sudah memberitahu mereka tentang hal ini. Duyi tidak hanya memiliki atribut logam, tetapi juga atribut logam dan kayu. Dengan kata lain, dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Ayo pergi. Zouke melihat ini dan berkata dengan suara yang dalam. Lalu, dia mengulurkan tangannya ke depan. Dalam sekejap, di ruang besar di depannya, dua bola api besar dengan diameter 4.000 kaki menyala dengan ganas di udara. Yang lebih menakutkan adalah bola api itu seperti cairan, seperti api di sekitar Zouke. Energi yang terkandung di dalamnya jelas tidak sesederhana bola api biasa. Melihat serangan Zouke, Fang Lubo dan Gao Yin pun ikut menyerang. Fang Lubo mengangkat tangannya. Seketika, tanah yang lebarnya ribuan kaki dan kedalaman ratusan kaki meledak. Tanah seperti gunung yang sebenarnya melayang di udara dan berkumpul membentuk raksasa gunung yang sangat besar. Raksasa gunung ini tingginya ribuan kaki dan sebenarnya lebih tinggi dari kebanyakan gunung. Sangat mengejutkan melihatnya berdiri di tanah. Tak hanya itu, cahaya di sekitar tubuh raksasa gunung itu pun menjadi semakin terang. Tanda yang sangat rumit muncul di tubuh raksasa gunung itu. Saat cahaya paling terang, klon Fang Lubo langsung memasuki tubuh raksasa gunung itu. Kemudian, cahayanya langsung menghilang. Di kejauhan, Gu Yi dan tiga orang lainnya menatap raksasa gunung yang menjulang tinggi itu dengan kaget. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Hal ini khususnya terjadi pada guru surgawi atribut bumi. Dia tahu betapa kuatnya raksasa gunung itu. Jika hanya untuk menciptakan raksasa sebesar itu, itu tidak akan sulit atau terlalu mudah. Namun, pola pada tubuh pihak lain jelas merupakan hal yang nyata. Mereka bisa meningkatkan kekuatan pertempuran raksasa gunung itu beberapa level. Saat Gu Yi dan yang lainnya dikejutkan oleh raksasa gunung yang menakutkan itu, Zhou ketiba-tiba mengeluarkan dua bola api besar dengan diameter beberapa ribu kaki. Dalam sekejap, dua bola api ditembakkan dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk bentuk oval di udara saat mereka menembak ke arah kelompok empat orang Gu Yi. Melihat adegan ini, Gu Yi dan yang lainnya segera sadar kembali. Mereka semua mengambil tindakan dan melepaskan teknik surgawi mereka. Padahal, menghadapi serangan sebesar itu, mereka sebenarnya bisa saja mengelak. Namun, begitu mereka mengelak, mereka pasti akan memilih arah yang berbeda karena mereka belum pernah bekerja sama sebelumnya. Mereka pasti akan dipisahkan dan dikalahkan satu per satu, yang sangat merugikan. Oleh karena itu, daripada melakukan itu, lebih baik mereka bertarung langsung. Guru surgawi atribut Guntur segera mengeluarkan raungan marah dan tiba-tiba muncul di depan mereka berempat. Dia menamparkan dengan kedua telapak tangan dan seketika, dua pusaran petir yang sangat besar melesat ke arah dua bola api seperti anak panah. Pusaran petir bahkan lebih cepat dari bola api. Mereka langsung sampai di depan bola api dan menembusnya. Tidak hanya itu, kekuatan yang terkandung dalam pusaran petir segera meledak di dalam bola api tersebut, menyebabkannya segera hancur. Mereka bahkan tidak bisa meledak. Kedua bola api besar itu diselimuti petir dan langsung meledak, berhamburan ke segala arah seperti hujan api. Sangat kuat. Mata Zouka menjadi dingin. Serangan lawannya seperti ini, yang artinya dia sangat percaya diri. Pada saat ini, mata yang meren dan yang lainnya menjadi dingin. Mereka langsung melihat tanah di bawah kaki lawan meledak. Batuan sebesar raksasa gunung naik ke udara dan tiba-tiba berkumpul menjadi sebuah lengan yang sangat besar. Di tangannya ada pedang panjang. Pedang panjang itu terlihat sangat tajam. Dengan ayunan pedang, angin astral yang tak terhitung jumlahnya bertiup dan menebas pinggang raksasa gunung. Seolah-olah pedang itu akan membelah raksasa gunung menjadi dua. Di dalam raksasa gunung, Fang Lubo mendengus dingin dan tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, raksasa gunung mengangkat kedua tangannya dan mengulurkan kedua tangannya untuk meraih pedang. Gemuruh. Kekuatan pedang itu begitu besar sehingga bahkan raksasa gunung pun terpaksa mundur puluhan kaki. Telapak tangan raksasa gunung dengan erat menggenggam tubuh pedang itu. Pedang itu sangat tajam dan mengandung kekuatan yang cukup untuk membelah telapak tangan raksasa gunung, tapi pedang itu tidak sepenuhnya terpotong. Kamu punya beberapa keterampilan. Fang Lubo mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, tapi inilah akhirnya. Tiba-tiba, raksasa gunung mengangkat kaki kanannya dan menendang pergelangan tangan besar lawan di belakang pedang panjang. Namun, lawannya malah lebih cepat. Tiba-tiba, bebatuan di tanah berkumpul kembali dan membentuk lengan yang sangat besar. Namun, lengan ini tidak sempat membentuk pedang panjang. Sebaliknya, ia langsung meraih pergelangan kaki raksasa gunung. Bang! Dengan pergelangan kaki dicengkram, raksasa gunung kehilangan keseimbangan. Untungnya, Fang Lubo cukup kuat untuk mengendalikan raksasa gunung sesuka hati. Raksasa gunung tiba-tiba menarik lengannya dan menjepit pedang panjang lawan di antara tulang rusuknya. Di saat yang sama, ia dengan paksa menarik lengan lawan dari tanah. Sangat kuat, lawannya terkejut. Ia sudah kaget karena pedangnya tidak memotong telapak tangan lawan. Dia tidak menyangka lengannya akan ditarik keluar kali ini. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan lengannya. Sontak, kedua kubu menemui jalan buntu. Saat ini, Gao Yin bergerak. Di udara, tanaman merambat setinggi ratusan kaki di sekitarnya tiba-tiba tegak dan berubah menjadi tombak sepanjang ribuan kaki. Lebih dari sepuluh dari mereka menusuk lengan di tanah. Meskipun elemen kayu tidak pandai menyerang, ia pandai mengendalikan, dan kekuatannya tidak lemah. Ditambah dengan ketangguhan elemen kayu, bisa membantu Fang Lubo menarik lengan lawan dari tanah. Hah! Dua orang lainnya mendengus dan berkata, kamu sama sekali tidak menganggap kami serius. Setelah itu, guru surgawi elemen guntur merentangkan tangannya. Dalam sekejap, bilah petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di depannya. Masing-masing bilah petir memiliki panjang ratusan kaki. Dia melambaikan tangannya dan semuanya terbang menuju tanaman merambat yang jatuh dari langit. Gemuruh! Tanaman merambat yang besar langsung terpotong oleh bilah petir dan jatuh ke dalam lubang sedalam ratusan kaki, mengeluarkan suara yang tumbuh. Wajah Gao Yin menjadi pucat. Dia tidak punya pilihan. Elemen guntur memang sangat efektif melawannya. Saat Gao Yin mengerutkan kening, Zhou Ke, yang berada di sampingnya, tiba-tiba terbang. Bilah di tangan kanannya berkilat, dan dalam sekejap, bilah api besar muncul di udara. Zhou Ke berada di ujung pedang yang menyala-nyala itu. Dia mengangkat tangannya dan pedang api itu menebas kedua lengan besar itu. Hah! Master surgawi elemen api mendengus dingin. Segera, cahaya di tangannya bersinar terang. Seberkas cahaya merah dengan diameter ratusan kaki ditembakkan. Nyala api langsung menuju ke pedang yang menyala itu. Bang! Nyala api dan bila api bertabrakan, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di langit. Tanah di sekitarnya meledak. Dalam ledakan tersebut, kedua guru surgawi mundur selangkah. Tidak ada yang lebih unggul. Saat apinya menyebar, Guyi bergerak. Patung Dewa Kuno. Guyi tiba-tiba meraum. Setelah itu, suara yang sangat memekatkan telinga menyebar. Suara mendengung mengguncang semua guru surgawi tingkat tujuh dan membuat mereka mengerutkan kening dan menutup telinga. Di kejauhan, cahaya kemasan bersinar terang. Dengan Guyi sebagai pusatnya, sebuah patung yang sangat besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Patung ini tembus cahaya, namun riak di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Ia mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang. Matanya seperti mata dewa. Di bawah tatapannya, gerakan semua orang menjadi lamban. Itu memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat. Di bawah patung Dewa Kuno, semua orang merasakan kejutan dari lubuk hati mereka. Tombak ini mungkin bisa menembus gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan kaki ini bisa meruntuhkan segalanya dalam jarak 100 mil ke tanah. Tidak ada yang menyangka Guyi memiliki teknik surgawi seperti itu. Itu jelas jauh lebih unggul dari raksasa gunung milik Fanglubo. Namun, saat semua orang terkejut dan patung Dewa Kuno hendak membunuh semua orang, beberapa lampu umum menyala. Cahaya menyilaukan langsung menutupi patung Dewa Kuno lawan. Kemudian, di depan mata semua orang yang terkejut, rantai umus lebar beberapa ratus kaki melesat dari langit dan mencapai patung Dewa Kuno dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Sebelum patung Dewa Kuno bereaksi, rantai melilitnya beberapa kali dan menjebaknya dengan erat. Bang! Salah satu ujung rantai mengikat patung Dewa Kuno, sementara ujung lainnya dipegang di tangan yang meiren. Terima kasih telah menonton!